Selamat malam teman-teman, ini para peserta Harvard Aspire. Perkenalkan, nama saya Sidro Tunaim, saya yang akan host untuk acara malam ini. Untuk malam ini merupakan seri yang kelima dan Harvard Law School. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat rekaman, nanti saya tampilkan di mana bisa diikuti. Jadi hari ini kita punya pembicara sama-sama dari LLM, tiga orang, kemudian yang saat ini sedang mengikuti, jadi ada satu orang, tapi pengalamannya dan karirnya berbeda-beda. Semoga ini nanti bisa memperkaya. Program ini sendiri, program Aspire, merupakan program dari kepengurusan Harvard Club of Indonesia periode sekarang yang dipimpin langsung oleh presidennya, Ibu Meli Darsa yang hari ini juga menjadi salah satu pembicaraan. Saya akan share sedikit saja tentang Harvard Law School. Jadi kalau teman-teman pernah cek, Harvard University itu startnya tahun 1636, sedangkan Harvard Law School tahun 1817. Di Indonesia, orang Indonesia itu agak banyak gitu ya, lumayan menumpuk itu pada dekade 1970 ke 1980. Ini sebentar, ini belum muncul ya. Jadi, dan kebetulan tiga alumni-nya itu salah satunya pernah menjadi profesornya Mbak Meli, dan yang dua pernah menjadi mentor mungkin ya di pekerjaan, nanti Ibu Meli bisa lebih menceritakan. Jadi, memang tidak terlalu banyak ya, khususnya yang ini. Nah ini teman-teman kalau misalnya ingin tadi mengecek gitu ya, yang kemarin sudah kita lakukan itu Harvard Public School, Public Health, kemudian Medical School, Kennedy School, Divinity School dengan Business School, semua sudah ada di sini. Jadi, buka saja ai.harvardclub.id. Semua acara Harvard Club of Indonesia, link-nya akan ada di situ ya, nanti sih akan didirect ke YouTube. Tapi silahkan kalau ingin mengenal Harvard Club of Indonesia lebih-lebih dekat. Tadi saya sebutkan, ya ini jadi ada enam nama, dan ini luar biasa yang muncul di sebuah berita di Tokyo. Saya tidak menemukan ini dari Quran apa, tapi yang jelas dari Tokyo. Dan di situ disebutkan pada tahun 78 dan 79, ada dua orang Indonesia yang sampai ke jenjang SGD. Jadi, SGD itu seperti PSD-nya untuk bidang hukum. Dan ajaibnya setelah itu belum ada lagi. Ya, insya Allah semoga tahun depan ada yang sedang berupaya ke arah sana. Kemudian yang ketiga itu Pak Frank Taira, S1-nya di Harvard, jadi tahun 70, kemudian mengambil GD 1974. Dan sudah 40 tahun lebih, baru ada GD lagi dari Indonesia yang nanti akan menjadi moderator, ya, Angeline. Di DKD tersebut juga ada LLM, tiga orang. Jadi, jejak orang Indonesia di law school itu sudah cukup panjang, ya, dari tahun 70-an. Itu yang sebelah kiri, itu foto Prof. Charles Simawan, ya, jadi beliau di UI yang tengah Pak Frank Taira, saya juga baru tahu, ternyata berarti dulu baju wisuda itu warnanya crimson. Kalau sekarang warnanya hitam, kalau nanti teman-teman ada yang mau share. Dan yang bawah itu Pak Nono Makarim waktu masih muda. Nah, di sini sih tadi saya perhatikan ya, di daftar peserta. Itu ada beberapa alumni law school ini yang mau saya sampaikan ya. Ada Pak Arief Fafas Ugrusino, jadi beliau sekarang Duta Besar di Berlin, ada nama Nabila Ugrusino juga, kemudian Mbak Cika, ini Cika Puskonegoro, dan Bang Ondi. Jadi ini terima kasih ya untuk support dari alumni law school juga. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan start ya, akan start moderator dulu ke Angeline. Angeline ini lagi di Cambridge ya, Angeline ya? Iya. Gimana sih sekolah di masa pandemi itu? Jadi, baru kemarin dapat berita dari Harvard Law, kalau tahun depan bakal semua online lagi. Jadi ini kelihatannya bakal online sampai lulus ini. Berarti kalau yang LLM program setahun nggak ke kampus itu ya, tiba-tiba dapat gelar gitu aja ya. Iya, saya dengar dari teman-teman LLM tahun ini, kalau misalnya mereka udah berusaha lobby berat, supaya paling sedikit minimal kayak ada satu kelas yang bisa hybrid gitu. Jadi mereka bisa datang ke kampus. Cuman juga masih kurang tahu kayak respon dari pihak sekolah itu seperti apa gitu. Jadi ya, kasian juga sih itu. HLS sekarang law school sudah punya logo baru belum ini? Kan logonya itu belum diperbarui ya? Atau sudah ada sekarang? Oh, dari Indonesian Student Clubnya gitu ya? Enggak, HLS itu. Oh, dari HLS. Nah, nah, logonya kita. Oh, dari HLS. Logonya sih belum ganti ya? Soalnya dulu waktu itu memang ada protes tentang kayak, oh ini logonya soalnya berdasarkan kayak yang punya budak-budak gitu. Cuman sampai sekarang ya kita masih pakainya itu aja. Memang susah-susah dunia nanti ya. Oh, karena saya cek di website itu kan hanya tulisan gitu ya, HLS. Saya pikir memang logonya belum ada yang baru. Iya. Mungkin mereka kayak berusaha gunain. Belum-belum ada sih. Nah, ini Angeline kalau boleh tahu ya bisa diceritakan selain programmu sendiri yang JD, juga program-program yang ada di law school itu apa sih khususnya yang kira-kira orang Indonesia itu bisa masuk ya? Ya, saya paham sebetulnya mungkin kalau tadi sudah 40 tahun lebih ya, hampir 50 tahun tidak ada yang mengambil program SJD. Ya, mungkin karena maunya jadi lawyer itu ya seperti Ibu Meli, jadi tidak perlu SJD. Tapi kan sebetulnya di Indonesia masih banyak pengajar di fakultas hukum yang mau tidak mau harus mengambil SJD, tapi nggak tahu apa alasannya tidak ada yang ke Harvard Law School lagi. Mungkin bisa diceritakan ya beberapa programmu sendiri dan program-program lain yang ada. Ya, jadi ini saya bakal cuman mau kasih disclaimer sebentar ya. Ini sudah cukup lama nggak pakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, jadi kalau misalnya bicaranya nggak kagok, mohon maaf. Boleh, boleh mix, boleh mix. Ini saya mau coba kayak share satu slide, semoga bisa bantu. Tunggu sebentar. Bisa ngelihat slide saya? Bisa. Oke. Jadi ini ada program di HLS. Ini kelihatannya menurut saya sih lumayan komplit. Cuman kalau misalnya ada yang kurang, biasanya mungkin kayak di joint degree programs-nya, saya nggak kasih tahu semuanya gitu. Soalnya joint degree programs itu sebetulnya memang lumayan bisa di-tailor sesuai kayak keinginan murid-muridnya sih. Jadi program saya, saya ini di program juris doktor di program pertama yang hijau ini. Terus program LLM sama SJD yang Pak Makarim sama Pak Charles Himawan ya. Bagiannya itu doctor of juridical science. Itu jadi kayak kind of the equivalent of PhD. Itu di bawah graduate programs. Terus ada juga joint degree programs. Jadi seperti ada teman-teman yang misalnya ada JD MBA, JD MPP, sama HKS, terus JD PhD, sama misalnya kayak SEAS atau Faculty of Arts and Sciences, mereka juga bisa. Cuman kebetulan untuk joint degree ini, kelihatannya memang hanya untuk anak JD. Mungkin soalnya juga kayak durasi programnya gitu. Jadi ini saya mau kasih kayak penjelasan general, broad overview tentang komponen-komponen materi aplikasi gitu. Saya nggak akan terlalu fokus sama SJD ya. Soalnya kebetulan memang kalau untuk SJD, itu mayoritas atau hampir semua murid-murid SJD itu murid LLM yang menyelesaikan programnya, yang mau melanjutkan SJD, terus yang memang nunjukin selama program LLM itu nilainya bagus, terus juga kayak disertasinya mereka juga bagus gitu. Jadi memang harus ada bagian komponen akademik, sama kayak memang aplikasi SJD-nya juga sih gitu. Untuk program JD, program saya, itu ini ada list tentang komponen aplikasi, jadi kita harus nyelesaikan online application, terus memberikan resume, terus ada personal statement, nanti kita coba bicara lebih banyak lagi tentang personal statement ini, terus teman-teman bisa tahu gitu, gimana cara kita bisa nulisnya, and so on. Terus LSEC cash report, we can ignore that for the time being, terus transcript, reference letters misalnya dari profesor, dari kawan-kawan kerja, terus yang menurut saya ini lumayan tricky, ini LSAT atau GRE. Jadi pengalaman saya, saya sendiri ngambil LSAT, dan menurut saya waktu melihat teman-teman di sini, LSAT memang jauh lebih sering dipakai gitu. Untuk LLM, dan ini mungkin Kak Billy sama si Andika bisa bicara lebih banyak lagi, itu juga ada komponen online application, terus resume, personal statement, transcript, terus, you know, kayak letters of recommendation, terus juga ada permintaan TOEFL. Ini close profile untuk JD sama LLM. Jadi ini saya coba kasih, karena tahun ini memang sedikit agak aneh. Gimana, kayak, nah, jumlah muridnya, terus acceptance-nya, and so on gitu. Salah satu hal yang mau saya highlight di sini, itu persentase murid internasional. Dan ini menurut saya menunjukkan fokus dari JD dan fokus LLM gitu. Karena kebanyakan murid JD, kalau kita melihat persentase murid internasionalnya, itu maksimal 20%. biasanya kurang lebih 15% dan tahun ini karena pandemi dan so on, itu sekarang 9% gitu. Dan pengalaman pribadi saya selama belajar di sini, murid-murid internasionalnya ini, murid yang sudah lama tinggal di US, atau yang kadang punya dual citizenship. Jadi JD ini memang sangat fokus ke legal system di United States gitu. dan kebanyakan murid yang sekolah untuk mengambil JD, itu memang mereka mau praktis US laws di antara di Amerikanya sendiri atau di luar gitu. Dan kalau untuk LLM, muridnya kurang lebih 180 orang, jumlah internasional muridnya itu hampir 100%, jadi di atas 95%, biasanya 97-98%. Dan kalau misalnya kita bandingkan usia, di JD itu kalau misalnya yang sudah 2 tahun, lulus dari S1-nya itu kurang lebih 62-65%, kalau di LLM itu 88-83%. Jadi yang di LLM itu kebanyakan sudah kayak ada pengalaman kerja, pengalaman kerja atau kayak mengajar, jadi clerkship di negara masing-masing, dan so on gitu. Untuk kebetulan, mungkin karena di LLM-nya sendiri, mereka tidak mengeluarkan acceptance rate sama median GPA. Itu menurut saya mungkin karena memang kelas LLM ini sangat internasional, jadi kita nggak bisa terlalu membandingkan GPA dari negara masing-masing gitu. Kalau misalnya di Indonesia, IPK kan biasanya kayak pakai skill sampai 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak di Jerman misalnya, itu mereka yang paling tinggi itu sebetulnya 1. Jadi kalau misalnya 1,1 itu wah nilainya bagus sekali gitu. Jadi susah sekali dibandingin, makanya mereka nggak mengeluarkan, nggak mendisklose median GPA-nya. Sementara untuk JD, karena memang kebetulan banyak muridnya memang sekolah di US, atau skilling GPA-nya sama, mereka jadi bisa lebih mengeluarkan banyak data. Ini juga saya mau coba menunjukkan, kayak mau hun-in tentang perbedaan JD sama LLM gitu. Di JD ini kalau misalnya kita ngeliat lulusan alumni-nya, kita bisa lihat di sini kayak Ruth Theft, Hayes, Barack Obama, Albert Gonzalez, Loretta Lynch semuanya, ini kebanyakan orang-orang US. Jadi kita kalau misalnya ngeliat di sini, kayak Supreme Court Justices, terus juga members of Congress, profesor, terus kayak governors, and so on and so forth. Jadi ini kayak memang benar US-centric. Ini bukan juga kalau misalnya kita lulus dari JD, terus kita nggak bisa kerja di bidang lain gitu, soalnya punya juga profesor di negara lain yang memang mengambil JD, terus melanjutkan mengambil LLM di negara, misalnya kayak di UK atau di apa gitu. Dan juga belum tentu, kalau misalnya kita kerja mengambil JD, kita nggak bisa kerja di tempat lain. Robert Zulik, for instance, dia dulu bekas Presiden World Bank. Lloyd Blankvin itu mantan CEO dari Goldman Sachs. Jadi nggak harus praktis hukum. Untuk LLM, kita bisa ngeliat kalau memang sangat internasional. Ada Bumeli di sini, terus ada Pak Makarim, tapi juga bisa ngeliat ada kayak Supreme Court atau equivalent of Supreme Court Justices di negara lain. Terus ada juga banyak menteri-menteri, menteri hukum, menteri luar negeri, and so on di negara-negara lain. Dan banyak sekali International Court of Justice, International Court of Justice, terus banyak sekali tribunal internasional yang justices-nya lulusan LLM dari Harvard. Ini juga kita, saya nanti akan bicara sedikit tentang financial aid, kita bisa bicara lebih banyak tentang financial aid, tapi ini juga mau highlight kayak award sama prizes-nya. Kita di sini ada writing prizes, ada empat academic prizes, so these four, terus ada co-curricular and community prizes. Ini cuma mau menunjukkan kalau si Andika tahun lalu menangkan Dean's Award for Community Leadership karena kegiatannya sebagai kelas marshal. Nanti kita coba tanya Andika tentang pengalamannya ya, apalagi karena dia bulan-bulan terakhir juga kenapa ini juga, jadi mungkin bisa sharing pengalaman. Dan ini terakhir, maaf, mungkin agak lama sedikit, tentang financial aid. Jadi di JD dan LLM program ini kebanyakan financial aid-nya itu need-based. Hanya di LLM mereka juga kayak memberikan list, nanti saya akan copy-paste di chat ini, tentang PDF yang menunjukkan kayak sumber-sumber biasiswa dari pemerintah atau dari organisasi-organisasi lain dari banyak negara-negara yang sering mengirimkan memurid LLM ke program ini. Kita nanti juga mungkin bisa bicara sedikit tentang external scholarships. Oke, so I think I'm going to stop sharing now. So, koralami seperti itu. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya agak lama. Oh ya, terima kasih Angelin. Ini sesi berikutnya sih harus Angelin yang pimpin memang. Saya ingin mengingatkan teman-teman, nanti jam tujuh saya akan mulai posting ya di chat itu, link ke feedback, nanti mohon-mohon diisi, akan saya tampilkan di akhir. Selanjutnya, Angelin, silahkan dipimpin ini untuk mewawancara sesama alumni, kolega dari law school. Ya, ini mungkin ngelihat dari, kalau misalnya ngelihat dari sini, mungkin kita bisa bicara tentang proses aplikasinya juga ya. Soalnya berdasarkan feedback dari Aspire Series yang kemarin-kemarin, banyak sekali yang tertarik dengan proses aplikasi kayak timeline-nya lah, gimana ngumpulin materinya lah, and so on gitu. Jadi mungkin untuk ini, kita bakal fokus lebih banyak ke Andika sama si Billy, soalnya kalau Bu Meli sudah sangat senior gitu. Tapi kita juga ingin tahu sih sebetulnya, Bu Meli dapat informasi nih, terus ngumpulin data ini gimana, apalagi mungkin waktu itu nggak terlalu banyak sumber di internet gitu. Jadi Andika, bisa cerita sedikit nggak cara kamu waktu itu apply untuk LLM program di Harvard gitu? Yes, so thank you so much Harvard College Indonesia udah mengadakan acara ini, very happy to be here, thank you Bu Meli, thank you juga Bu Naim for leading this course, karena aku percaya ini bakal bermanfaat banget bagi teman-teman semua. Thank you juga, Jilin, for the question, yaitu, bagaimana caranya dulu daftar? Jadi, cara daftar itu sangat gampang, tinggal buka google.com, kemudian cari admission ke Harvard Law School. Nanti akan dijelasin tuh dari tahap paling awal, apa saja yang diperlukan bagaimana kita sapinya, dan juga timeline yang disarankan tuh juga ada kok di dalam situ. Gitu, Jom. Iya, tapi kamu waktu misalnya kayak, mungkin sama si Billy juga gitu, kalian dari awal, waktu masuk udah kuliah hukum SH di UGM sama di UI, itu waktu tuh sudah ada kepikiran nggak kalau misalnya mau ngambil LLM di negara lain gitu. Jadi, waktu dari, misalnya dari semester pertama, tahun pertama sudah tahu gitu, oh, ini mau ngambil S2 ini, jadi harus ngenjot akademinya gitu, atau waktu tuh kayak udah baru bener-bener pikir waktu misalnya tahun ketiga, tahun keempat. Mungkin Bang Billy mau duluan, Bang? Oh, oke. Terima kasih. Selanjut. Terima kasih Bu Meli, Mbak Nay, Mbak Angeline, dan juga Andika. Mungkin sedikit share pengalaman juga. Tadi betul banget, apa, terkait dengan paparan Angeline tadi, terkait program LLM, tadi kan ada, seingat saya tadi, paparannya 80 persenan itu, mahasiswa atau mahasiswi yang diterima di program LLM itu kan sudah bekerja dua tahun atau lebih ya. Dan itu juga memang biasanya di setiap tahun, grafis itu ditaruh di website HLS juga di program LLM-nya. Sehingga itu sebenarnya memberikan gambaran kurang lebih orientasi mahasiswa atau mahasiswi yang apply ke HLS itu career trajectory-nya itu mau ke arah mana. Dan kebanyakan memang biasanya profesional di bidang swasta memang banyak. Walaupun di sektor publik juga banyak. Nah, kalau saya pribadi ketika saya kuliah masih di S1, saya sudah tahu bahwa saya akan kerja di bidang publik, di sektor publik, sehingga aim saya memang setelah lulus saya langsung S2. Dan itu makanya waktu saya apply ke HLS juga saya statusnya masih fresh graduate memang. Jadi, kalau proses pendaftaran yang saya tempuh waktu itu, karena saya tahu bahwa saya akan bekerja di sektor publik dan unlike misalnya, mungkin Bu Meli bisa lebih cerita lebih detail, kalau misalnya setahu saya sih, kalau mau menjadi lawyer misalnya mungkin lebih relevan untuk memiliki pengalaman kerja dibandingkan gelar graduate program mungkin. Tapi karena saya trajectory-nya mau ke arah sektor publik, makanya saya sudah tahu dari awal ketika saya kuliah S1, berikutnya, step berikutnya untuk saya adalah bukan langsung bekerja, tapi lebih ke mencari gelar graduate program. Dika, kamu gimana? Anit, Anit. Kalau aku, menarik, jadi, kalau aku justru kepikiran S2, jadi kan tadi Angeline tanya, sejak kapan kita kepikiran mau S2 atau bahkan mau ke Harvard? Kalau misalnya aku, Jel, dulu kepikiran mau S2, bahkan S3 itu mungkin pas aku SMP udah mau S3 gitu. Mikirnya, ternyata sekarang nggak mau S3 lagi. Terus kalau mau S2 juga dari kecil udah pengen S3 gitu kan. Dengar-dengar orang anjur, keren banget deh S3 gitu kan. Namanya panjang gelarnya itu kan. Kita pas kecil pengen gitu ya. Keren. Tapi, benar-benar ketika kita udah sekarang baru gitu, tapi kalau misalnya khususnya S2 mau ke Harvard, kalau misalnya S2 mau ke Harvard itu mungkin sekitar semester 5 kali ya, sekitar semester 5 jadi tahun ke-2 akhir atau tahun ke-3 awal. Karena, jujur aja, dulu tuh susah gitu melihat ada kemungkinan untuk bisa masuk ke Harvard pas SMP, SMA, bahkan mungkin bahkan pas awal-awal tahun kuliah itu susah bayangnya ke Harvard. karena ya ini semakin gede kan realitas, kerasnya realitas semakin kita sadar gitu kan. Aku masih ingat ya dulu bahkan di semester 2 itu aku ada mataku yang gak lulus. Namanya hukum adat. Jadi, semester aku, pokoknya di semester berapa lupa, itu ada satu kali IP-nya aku ya, IP itu 2,85. Habis itu lebih bagus lagi semester, udah kayak, aduh dihantar sama kehidupan dirasanya ya. Habis itu langsung belajar lebih. Sebenernya menurutku ya, kadang tuh S1, maksudnya sekolah di Indonesia mau kamu SD S1 atau dimanapun, kadang tuh mau, dan ini mungkin pengalaman aku pribadi, aku gak tahu yang you sharing dari pengalaman aku pribadi Andika kan, Joe. Kadang itu berapa effort yang kita taruh semasa yang kita dapat tuh sepertinya gak selalu seimbang gitu. Jadi, menariknya ketika aku santai-santai IP-nya 3,5 gitu kan. Terus pas belajar kesesuaian, pusing kan, gak lulus gitu kan. Aduh, gimana nih? 2,85 itu sakit banget dalam hati itu. Aduh, pusing tuh bakal gimana. Belajar lebih, terus habis itu belajar lagi, dapat 3,85, 3,05 next semester gitu ya. Tapi gak tahu deh, itu mungkin banyak alasan, banyak effort. Jadi dari awal tuh gak kepikiran, cover gitu ya. Lulusan. Dika, kamu gak putus-putus sedikit ini kelihatannya? Oke. Jadi, kita mungkin bisa bicara sedikit ya. Mungkin soalnya ada beberapa yang mau tanya tentang kayak gimana komponen aplikasi untuk program LLM. Kalau misalnya ada yang juga mau tanya tentang JD, sebetulnya menurut saya sih kurang lebih sebetulnya aplikasi materinya lumayan sama sih. Mereka biasa tanya kayak pengalaman kerja di LL, di LL gitu. Cuma mungkin memang bedanya itu di bidang tes yang dipakai untuk program masing-masing gitu. Jadi, waktu mau tulis personal statement itu sebetulnya prosesnya gimana gitu? Kayak, how do you pick your topic? Jadi, kamu gimana cara milih topic personal statement? Misalnya kayak si Billy, itu kan memang dari awal pengen kerja di public sector gitu kan? Misalnya kayak di pemerintahan atau mungkin kayak public interest I guess. Terus, kalau si Andika sampai tahun lalu menurut saya waktu kita ngobrol-ngobrol gitu kadang masih bingung gitu kayak banyak sekali pilihannya bisa masuk swasta, terus kalau ke Indonesia mau buka startup, kadang mau masuk pemerintahan gitu, mau kerja untuk mau kerja seperti Kak Billy. Nah, waktu tulis personal statement itu kalian fokus cari topiknya gimana? Terus, proses tulisnya itu sendiri juga gimana gitu? Oke, siapa dulu? Mau Andika dulu atau? Oke, saya dulu mungkin ya. kalau misalnya perlu, mungkin yang perlu diketahui juga personal statement HLS itu terbagi jadi dua. Satu, personal statement biasa yang kayak di kampus-kampus lain juga artinya kalian mempaparkan kenapa sih kalian itu layak diterima. Kedua, itu adalah legal essay. Jadi, terbagi dua jadi satu tadi yang personal statement biasa, kedua adalah legal essay. Legal essay-nya itu seperti apa? Kalian harus memaparkan problem hukum apa yang ada di negara kalian atau di belahan dunia lain yang belum terpecahkan problemnya itu dan bagaimana solusi kalian untuk memecahkan problem hukum itu. Nah, satu-satu ya mungkin ya. Untuk yang personal statement biasa, yang saya lakukan itu adalah saya riset dulu. Saya lihat alumni-alumni Indonesia, termasuk ada Bum Haley juga, apa sih yang mereka memilih, apa kesamaan yang mereka miliki sehingga mereka bisa diterima di HLS. jadi seluruh banyak alumni Indonesia yang keterima di HLS, saya coba teliti latar belakangnya seperti apa dan trade apa yang mereka miliki in common gitu. Virtue apa yang mereka miliki in common. Dan saya lihat di situ kalau saya simpulkan adalah mereka itu change maker, mereka itu adalah pembuat perubahan. Not necessarily saying saya itu juga pembuat perubahan, cuman dari yang diterima di HLS itu ternyata terbukti track record-nya itu membuat perubahan. Nah, dari situ, dari key point itu, dari virtue itu, saya berusaha menampilkan personal statement saya di track record saya yang masih singkat sebagai mahasiswa waktu itu bahwa di 4 tahun saya kuliah di FHUGM misalnya, ada beberapa perubahan yang berhasil saya inisiasi. Nah, itu yang saya berusaha tonjolkan di personal statement. Jadi pertama, cari trade apa yang diinginkan oleh HLS untuk dilihat dari calon mahasiswa atau mahasiswinya, kemudian coba tonjolkan di personal statement itu. misalnya, oh, waktu kuliah, memimpin organisasi, misalnya, dan selama kalian memimpin organisasi, perubahan apa yang kalian berhasil ciptakan dalam komunitas kampusnya, misalnya, atau inisiatif-inisiatif lain yang berhasil kalian ciptakan ketika kalian berkuliah, misalnya. Itu untuk konteks kalau fresh graduate. Kemudian, kalau yang legal essay, kalau menurut saya pribadi, untuk share pengalaman saya juga, ketika saya tulis itu, kebetulan yang saya tulis terkait permasalahan hukum adat. Jadi, ketika Andika dapat nilai kurang bagus di hukum adat, justru hukum adat itu sudah berbuat baik ke saya, justru jadi berat buat saya sehingga saya bisa keterima di HLS. Saya mikirnya, hukum adat itu kan sangat spesifik Indonesia ya. Jadi, mungkin kalau saya tulis hukum internasional, solusi yang ditawarkan, mungkin yang baca mungkin lebih mengerti kali ya, karena kan banyak ahli hukum internasional di HLS. Saya mikirnya, ya mungkin hukum adat aja kali ya, karena sangat Indonesia. Saya tulis tentang hukum adat, dan juga, kalau menurut saya, ketika menulis legal essay itu, coba jangan terpaku dengan pola jawaban yang merefer hanya ke peraturan. Jadi, hanya, untuk menjawab ini, hanya untuk menjawab suatu persoalan ini, kita perlu hanya melihat ke undang-undang ini, atau ke konvensi ini. Karena tidak mungkin se-instant itu gitu loh. Karena, kalau misalnya se-instant itu, problem itu, ya pasti sudah terselesaikan sebelumnya. Makanya, coba juga cari alternatif penyelesaian yang mengkombinasikan berbagai perspektif. Misalnya, ada perspektif hukum, sosiologinya juga. Kan di hukum adat kan seperti itu. Karena, tidak hanya perspektif hukum positif, tapi juga ada permasalahan sosiologis, dan banyak lainnya. Jadi, coba tampilkan banyak perspektif ketika menjawab legal essay. Itu sih yang julin, kurang lebih. Ya, terima kasih. Terus, Andika, kalau misalnya kamu bisa expand sedikit tentang perspektifnya dari Kak Billy? Jadi, kalau misalnya pertanyaan tadi adalah bagaimana kita siapin personal statement gitu ya, Jel ya? Menurutku, aku setuju banget sih sama yang Kak Billy bilang. Kayak, everyone itu unik. Dan Andika, mungkin hukum adat tuh agak gimana gitu. Terus Bang Billy bisa nonjolin yang itu. Jadi, kayaknya setiap orang itu pasti punya perspektif yang kalian bisa share. Dan pertanyaannya adalah apa yang dicara Andika? Dulu tuh jadi Andika bener kata Angel. Dulu kita sering cerita sama Angel. Aku ingat banget ada minimal dua kali kita duduk di tempat makan lama-lama sampai berjam-jam gitu. Terus saya cerita-cerita gitu sama Angel. Terus memang aku tuh memang sampai event beberapa bulan yang lalu tuh juga masih belum tahu sebenarnya kita mau kemana gitu kan. Jadi, emang beruntung ya. Emang beruntung karena at one point in time itu kayak kalau misalnya S1 kita kita doing great. Bahkan kalau misalnya kita S2 bisa di Harvard for example itu emang pilihan itu pasti bakal banyak. Jadi, tawaran kerja sebelum kita lulus tuh juga udah beberapa yang masuk gitu kan. Dan emang usinya tuh banyak dan jadi kita juga bingung gitu kan. Cuma bingungnya adalah memilih yang mana karena kita tuh tidak pingin ambil jalan yang salah habisnya opportunity cost gitu. Jadi, pas itu-itu bener-bener di SI aku tuh aku juga nggak bilang kayak spesifik banget aku pingin jadi apa misalnya. Cuman bener kata Bang Billy tadi dia itu kayaknya nih ya kayaknya by the way kita aku juga dulu denger dari Bang Billy jadi Bang Billy juga salah satu mentor aku dan Bang Billy emang bilang kita harus apa ya kita yang penting itu Bang Billy pernah ngomong gitu ke aku bahwa yang penting lu harus tunjukin bahasanya Bang Billy kan yang penting itu lu harus tunjukin bahwa lu tuh punya niat baik untuk bangsa Indonesia gitu. Setelah beruntung aku juga dalam hati aku punya itu dan aku tulis apa yang aku ingin bangun gitu. ya tulis kayak gitu jadi menurut aku yang penting kita tahu menggali diri apa sih yang kita pingin buat perubahannya nggak perlu kita tahu oh ya saya pingin jadi presiden suatu saat ya mungkin bagus kalau kamu tahu kalau misalnya kamu kebetulan sama kayak aku nggak tahu gitu ya mau tersama yaudah tulis aja kira-kira apa sih yang kamu pingin di Indonesia aku paling ingat salah satu kalimat aku itu adalah aku tulis kayak gini jadi aku dari beberapa panjang pokoknya tapi ada satu kalimat yang ngomong bahwa I am very passionate about Indonesia and education dan bagaimana hukum itu bisa menjadi bridging antara kedua aspek itu yang sebenarnya nggak nyambung tapi jangan nyambung soalnya Bili kan fokus kayak ke tekniknya gitu kayak oh ini kayak ini kita mau membicarakan tentang masalah hukum di negara terus Andika mungkin fokus lebih kayak ke personal statement yang pertama gitu ini saya juga ngeliat kebetulan tadi di Q&A ada yang beberapa yang bertanya tentang JD program jadi Bu Meli memang benar kalau JD program itu karena sistem hukum sistem hukum sistem sistem edukasi sistem pendidikan di US itu kita S1 sebetulnya nggak langsung ngambil jurusan dari semester pertama jadi disini nggak ada yang namanya kayak SH terus apalagi S1 dan 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 gitu jadi biasanya anak-anak yang ngambil JD itu memang pertama sekolah di US dan kedua jurusannya waktu S1 bisa macam-macam gitu jadi kayak saya saya double major saya ngambil dua jurusan di ekonomi dan political science ada beberapa yang juga misalnya ngambil international affairs jadi ada satu yang bicara tentang hubungan internasional tapi ada juga yang ngambil pernah ngambil kayak mechanical engineering ada yang PhD barusan selesai electrical engineering di MIT jadi memang it really runs the gamut honestly gitu dan yang kedua ada yang tanya apa bedanya JD dan SJD jadi SJD ini untuk clarify lagi itu untuk anak LLM mayoritas dari Harvard yang menyelesaikan studi LLM-nya di disini terus memang ingin melanjutkan ngambil SJD kebanyakan mungkin anak yang memang fokusnya ingin masuk akademia untuk JD itu anak yang menyelesaikan paling sedikit minimal S1 kebanyakan S1-nya di US atau kalau ada berapa yang dari negara lain tapi biasanya memang agak lebih limited gitu jadi sekolahnya itu biasanya dari sekolah-sekolah tertentu gitu terus mau kerja mau praktik hukum di US legal system antara di Amerikanya sendiri atau di luar gitu terus pertanyaan kedua itu ada disini yang tanya bagaimana mengembangkan bahasa Inggrisnya dan kita sudah bicara tentang berapa lama persiapannya tapi gimana waktu itu kayak mau transisi kalau misalnya belajar hukum di UI sama UGM kan kebanyakan belajar hukum hukumnya Indonesia terus mungkin banyak materinya pakai materi bahasa Indonesia gimana cara mempersiapkan diri untuk belajar dimana semua materinya pakai bahasa Inggris gitu oke kalau itu betul banget concern dari Angeline dan pertanyaannya tadi kalau misalnya di tingkat S1 biasanya itu banyak perlombaan kalau saya pribadi ya untuk mengasah bahasa Inggris hukumnya legal Englishnya di tingkat S1 itu kan banyak perlombaan yang menggunakan bahasa Inggris misalnya ada mood court competition ada juga MUN misalnya atau debate competition ketika kalian masih S1 misalnya sekarang statusnya partisipasilah dalam kegiatan-kegiatan tersebut karena itu juga mengasah kemampuan bahasa Inggris yang nantinya akan berguna untuk apply ke HLS Dika ini bahasa Inggris gitu ya ini mungkin nanti Bu Meli juga bisa jump in apalagi Bu Meli mungkin apalagi waktu-waktu masa Bu Meli sorry ya Dika waktu Bu Meli lagi apply gitu sumber internet kan gak sebanyak sekarang kalau sekarang kita bisa ngeliat langsung google HLS LLM HLS jadi terus langsung muncul gitu pengalamannya jadi Bu Meli kalau misalnya bisa cerita nanti habis Anika selesai gitu tolong ya Bu Meli makasih banyak ini salah dari jalan tanyaan aku soalnya dulu awal-awal kuliah di HLS jujur aja dosen ngomong 100 kata paling aku ngerti 50 dong gitu tapi lama-lama disana jadi terbiasa dengar ngomong bahasa Inggris terus mungkin saya bisa add ya mungkin saya boleh add ya jadi gini kalau saya agak berbeda pelendangan tentang masalah masuk HLS LLM kalau saya menganggap pengalaman kerja itu penting lawyer ya karena justru kalau kita sudah jadi lawyer kita sudah terbiasa dengan legalist dengan bahasa Inggris itu gak jadi isu ya jadi itu satu dan memang kalau diangkatan saya adalah terus terang aja bagi yang belum kerja itu mereka agak dari dari negara yang misalnya tidak sama ya itu mereka mungkin lebih kesulitan tapi kalau bagi yang sudah kerja sebenarnya LLM was very pleasurable because it's like a finishing school dan kita juga bisa menajamkan konsep-konsep yang kita pelajari nah kebetulan aja sebenarnya dan kenapa misalnya kalau kita misalnya saya katakanlah we happen to be a corporate lawyer unfortunately since 1995 the company laws securities laws in Indonesia are the same so there's a lot of things that you actually can do jadi sebenarnya harusnya tidak ada masalah kalau kita di Indonesia karena sekarang konsep-konsep hukumnya pun sudah update untuk jaman saya masih banyak konsep-konsep Belanda tapi you would have actually known the English because you would have practiced so you know the terms ya jadi harusnya memang kenapa kerja itu penting makanya mereka sebenarnya tidak suka orang yang belum kerja kenapa karena takutnya itu karena belum terbiasa dengan isilah-isilah yang umum karena ada konsep-konsep yang baru yang dengan sebenarnya harmonisasi kan sebenarnya itu ada jadi itu satu kedua juga berkaitan dengan masalah essay ya saya rasa itu tidak terlalu berbeda personal statement you have to be yourself you have to be unique oke jadi they will see so many people who are very accomplished they have written books they have high GPAs whatever tapi you have to be you have to really sell yourself but it has to be very genuine yang saya suka lihat nih akhir-akhir ini essay yang saya lihat kurang genuine ya mungkin terlalu banyak internet masalah sebenarnya you have to jadi kayaknya ada kesan kayaknya agak sedikit boasting yang berlebihan yang sebenarnya juga they can see through it juga actually they're not they're very smart right in terms of that jadi kalau menurut saya adalah saya kalau saya actually merekomend walaupun I know anak muda sekarang pengen cepat segala macem especially if you're actually into practicing it's worth it to actually practice for at least two to four years first I would only recommend the reason is that because you would have a deeper knowledge and it would lebih berguna karena kan juga kasus-kasus yang berkembang di Amerika itu jauh lebih sophisticated daripada yang ada jadi we can get waktu saya juga saya dapat banyak sekali manfaat waktu itu adalah waktu saya pergi 1994 we didn't have actually the company law if you know anything about the company law sejarahnya 1995 baru ada jadi at the time I was being drafted I happened to be I mean then I knew the concepts were actually being introduced about fiduciary duty and all those things yang personal liability yang gak pernah ada itu kan sebelumnya nah kemudian tapi intinya adalah ternyata tuh apa ya kalau kita udah ada kerja itu ada sinergi antara ilmu kita gitu loh dan itu sebenarnya dan when you come back you really become really transformed dan saya melihat it doesn't happen in other countries first of all and it doesn't happen unless you go to the Ivy League to be very honest okay because I've seen ya saya punya banyak anak buah pergi satu tahun saya lihat transform atau tidak kalau yang pergi ke Eropa gak transform sama sekali maaf ya mohon maaf gitu ya tapi kalau yang ke US usually transform balik nulis jauh lebih bagus pikirannya kritis bisa ini jadi saya I do not say I know you all want to finish your life quickly get everything done before you're 25 but if you're actually a serious seriously wanting to go to lawyering you be patient with yourself tapi udah gitu of course really really practice it because itu istilah sistem hukum di Amerika itu sangat-sangat berkembang and there's so much you can get from it although even in constitutional even in everything walaupun sistem beda ya jadi kalau saya lihat itu sih jadi you would actually have that's why you need to work because if you work you would have worked in English so itu kalau dari kuliah ya emang kaget lah kaget banget karena siap malam tuh bacanya 500 halaman kaget banget deh udah gitu belum lagi takut dipanggil-panggilin itu aja udah dipanggilin you have to answer the question right you might have to answer the question when now sometimes so so you really have to be so prepared and you only have that small time and itu makanya that's why you have to make the best of it that's why you have to be prepared but also when you're there you really actually catch it because actually walaupun hanya 10 bulan itu transformatif sekali kalau untuk legal career mungkin inilah karena Mbak Meli udah menyinggung soal kuliah ya semalam baca 500 hal-hal yang lain juga dong kan kuliahnya bukan cuma baca 500 halaman ya supaya strukturnya teman-teman lebih terbayang dalam itu kuliahnya seperti apa gitu ya ini mungkin kayak kita tanya kita bahas kayak 2-3 bagian lagi dari application materials terus kita bisa lanjut kayak gimana hidup sebagai murid di HLS gitu terus juga ngeliat perbandingannya saya juga tadi lihat ada beberapa yang terlihatannya tertarik dengan joint degree jadi nanti saya mungkin bisa bahas sedikit dari dari bagian JD-nya soalnya joint degree itu memang untuk JD terus kayak di atau program whichever one that is gitu jadi disini ada yang tanya juga gitu untuk program-program di HLS baik dari JD atau LLM itu nama universitas kalian penting atau enggak soalnya ini dari pengalaman saya ngeliat sama Billy terus Andika sekarang ada Rifki gitu terus dari Bumeli juga itu memang selama ini pengalaman saya ngeliat LLM dari Indonesia itu dari 2 sekolah dari UI atau UGM gitu nah untuk I think I think not I think not okay no no because aku happen to know justru malah dari waktu itu dari swasta tapi GPA-nya perfect diterima juga so itu jadi I think actually it's a combination of of course they do their homework right they look at what so it doesn't have to be doesn't have to be negeri it can be private tetapi kalau itu perfect GPA perfect GPA will wake their will open their eyes perfect GPA almost perfect TOEFL itu aja dulu 2 hal ya nambahin juga nambahin aku setuju dengan Bumeli waktu program LLM tahunku itu kan ada 2 orang Indonesia yang keterima aku dan namanya Jessica Jessica juga dari swasta dari UPH jadi gak eksklusif belongs ke UGM atau UI sebetulnya itu tujuan expire ya supaya teman-teman dari berbagai macam universitas yang memang tadi ya mendekati perfect berani daftar gitu ya ini saya juga mau ngasih soalnya dari orang Surabaya kalau misalnya ada anak unair gitu tolong ya apply agak rindu ngomong bahasa Jawa soalnya sih dikawah gak bisa ngomong bahasa Jawa nah ini kalau misalnya di bagian JD ini juga ada yang tanya gitu tentang nama universitas atau nama universitas terus beasiswa untuk program JD gitu jadi kalau nama universitas di JD itu saya juga jujur saja mereka sering bilang gak penting gak penting cuman pengalaman saya selama beberapa tahun disini itu memang ada sekolah yang sering sangat sering mengirimkan murid gitu jadi untuk JD itu misalnya saya bicara di kelas saya sendiri di section saya sendiri itu kurang lebih ada 40 orang kan gitu yang dari Ivy League terus sisanya itu biasanya dari sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang terkenal lumayan selektif atau kayak state universities kayak Berkeley Michigan dan lain-lain gitu untuk anak yang sekolah di internasional itu mereka dari kayak Tsinghua atau Peking University dari China kalau dari Korea itu biasanya dari Sky jadi dari SNU terus Korean University sama Yonsei kalau misalnya kayak dari Inggris itu biasanya dari kayak Oxbridge terus UCL dan lain-lain gitu jadi memang kalau kita bicara nggak harus dari universitas itu tapi mungkin karena admission officersnya itu lebih apa ya lebih familiar sama universitasnya itu mereka jadi lebih gampang bandinginnya gitu untuk bagian LSAT karena saya pikir ada yang tanya juga tentang LSAT saya bisa nunjukin ada beberapa sampel soalnya ini waktu itu ada bilang mungkin ada yang tertarik juga kalau misalnya saya bisa share screen sebentar kayak pertanyaan sampel ini ini jadi nunjukin kayak memang struktur sistem jadi itu S1-nya bener nggak usah S1 hukum kayak jujur aja kayaknya sedikit banget yang ngambil S1-nya hukum karena memang sistem pendidikan di US begini nah LSAT itu memang tugasnya untuk melihat bagaimana kita bisa mengenalisa mengenalisa argumentasi-argumentasi dengan cepat jadi ini saya tunjukkan sebentar ya ini kayak pertanyaan LSAT yang waktu itu kebetulan saya ambil sih saya nggak bisa menunjukkan atau kayak ngasih PDF untuk semua pertanyaannya cuman kayak misalnya kita lihat di sini itu nggak ada kayak nggak ada relationship-nya sama sekali dengan hukum cuman ini memang argumentasi atau kayak a short excerpt terus kita bisa melihat oh dari excerpt ini bagaimana caranya kita apa pilihan apa pilihan di bawah ini yang paling di support sama information di atas gitu terus ada juga pertanyaan misalnya tentang simulasi komputer apa pilihan di bawah ini yang memperkuat argumentasi di atas gitu terus yang ini misalnya ini tentang musik jadi memang kayak topiknya bisa beda-beda kalau misalnya ini apa asumsi yang kita butuhkan supaya konklusinya bisa supaya konklusinya dari informasi di atas itu bisa sampai menurut saya kalau misalnya mau mempersiapkan to LSAT itu kalau misalnya ada yang memang tertarik mungkin bisa email saya nanti saya bisa kasih tahu alamat emailnya cuman LSAT itu yang paling sebetulnya paling susah itu memang time limitnya sih karena misalnya pertanyaan di atas itu masing-masing kita mungkin kayak bisa ngasih 1 menit 15 detik gitu jadi harus baca terus harus mengerti terus habis itu mengerti pilihannya terus langsung milih gitu kebetulan nggak tahu kenapa saya dari awal memang suka LSAT jadi mungkin dari awal memang udah ingin belajar hukum atau gimana gitu jadi menurut saya waktu itu saya sih enjoy-enjoy belajarnya tapi kalau misalnya ada yang mau tanya lagi nanti kita bisa bikin email saya gitu oke bisa tanya juga kalau misalnya ngomong pengalaman kerja apalagi ini untuk Bumeli sama Bilya itu pengalaman kerja itu penting harus pengalaman kerja apa nggak sih gitu kalau misalnya Bumeli waktu itu kan memang fokusnya di hukum swasta hukum companies terus Bily waktu itu you apply waktu kamu baru selesai dari baru lulus jadi ada Pak Afas nih sebenarnya Pak Afas juga bisa share Pak Dugas kita satu Pak Afas sudah bisa di unmute bisa di halo apa kabar nah ini harus hanya Pak Afas gimana nih yang bukan ini yang dari publik juga IPKnya 2,5 ya Pak Dugas iya saya tahun 91 jadi 3 tahun ya sebelum Pak Melly iya IP-nya cuma 2,3 tapi diterima juga itu jamannya jaman itu IP 3,3 itu udah pinter banget 2,3 makanya mereka kalau terima orang itu bener-bener siapa yang sponsor dia itu penting banget jaman kita saya makanya waktu saya itu waktu masuk Harvard gara-garanya Bang Nono bilang setelah saya kelihatan sama dia kamu harus masuk Harvard kamu harus ketemu wakil dekan ketemu wakil dekannya tahun depannya apply hanya apply ke Harvard nobody else terima kalau dulu jadi kayak gitu caranya kok jaman dulu tapi ya Harvard sempurna personal statement bagus lah gitu lah selesainya udah dipercaya lah ini apa agak beda sistemnya jaman dulu ya ya dulu wawancara soalnya iya betul wawancara jadi kalau sekarang kan personal statement kan nah dulu wawancara nah pada saat saya diterima saya tanya gitu kan my academic record kan gak bagus what did you accept me jadi saya dulu tuh ada pelajaran bahasa Inggris di Diponegoro kan hari pas ujian saya main jadi saya gak ikut ujian jadi saya dapat nilainya ini ini contoh fenomenal ya saya ujian akhirnya dapat A dibagi dua jadi D gitu terus pada waktu masuk Harvard text level saya 644 jadi hanya salah tiga jadi saya sampaikan disitu bahwa saya dulu bahasa Inggrisnya D sekarang 644 so you see I'm I'm able to develop myself so far and so fast ya ngarang-ngarang gitu tapi benar saya juga dulu sama Bang Lono biarnya pokoknya mel TOEFL 50 minimal untung dapat 670 yaudah lancar jadi 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 gitu banyak perubahan emang ya tapi aku rasa sih sama work hardnya disana juga sama saya kan sudah masuk di Kemlu ya kan udah kerja dulu kan kemudian apa yang cukup mengagetkan itu pada saat hari pertama kita foreign students itu dikumpulkan harus diajarin begini we will not teach you about law but we will teach you how to think especially how to think like a lawyer itu yang kaget terus terang ya kita proses berpikir di di Amerika tuh lain benar Mbak Melly kalau di Eropa sekolahnya hampir sama kayak kita sama di Indonesia kan saya disini mengamati PPI juga ya PPI disini ya masuk kelas gitu kan baca eses baca teori lalu guru itu not really available buku gak banyak di Eropa Bahasa Inggris Jerman apa lagi mostly Jerman di Amerika di Harvard lain dan saya banyak main ke perusahaan-perusahaan tidak di Harvard Law School saya main di perusahaan-perusahaan yang lain dan it really opens our minds di sana untuk hal-hal yang yang tidak terkait dengan Law tapi itu berfungsi aku rasa sih kalau diterima you will you will adapt you will adapt surely dan I think you will be able to to work very hard 500 pages ya betul yang experience yang cukup menarik itu pada saat pertama kali test investment law itu take home exam first ever in my life pertanyaannya 35 halaman so the questions and the story and the case 35 halaman Ijazah diambil jam apa soal diambil jam 8 dibalikin jam 4 sore jam 12 siang saya belum tahu pertanyaannya apa it was very stressful tapi you know finally I went through and it's really a lot of apa ya transformation bener transformasi cara berpikir terutama dan network you will have your network to across the world saya masih maintain networkku sampai sekarang across the world dan you're bound to see them somewhere di kerjaan ataupun di yang bukan di kerjaan gitu itu yang saya share Anglin makasih banyak ya Pak Arief ini oh jadi ini lumayan bagus ini transisinya soalnya Pak Arief tadi bicara tentang kayak perbedaan sistem apa ya cara sistem pembelajaran di HLS terus mungkin kita gak usah terlalu bicara tentang ujiannya takut trauma tapi ini mungkin kita bisa bahas dikit ya mungkin kita kayak bisa bahas dengan cepat sekali gimana kita bisa dapat letters of recommendation dari profesor-profesor terus apa kita butuh lebih dari dua terus gimana cara milih ya lebih tepatnya gimana cara milih siapa yang kita mau minta untuk rekomendasiin kita jadi mungkin Andika sama Billy bisa bicara itu tenang cepat terus kita nanti bisa kayak move on to bagian belajar di HLS itu gimana Billy kamu mulai oke boleh kalau gak kalau seingat saya batasan recommendation letter yang diperbolehkan oleh HLS itu maksimal empat ya Angelin ya gak tau berubah atau enggak antara dua sampai empat saya sendiri kalau pengalaman pribadi share submitnya dua recommendation letter again karena saya masuk sebagai fresh graduate maka recommendation letter saya berasal dari dosen naturally karena yang paling mengerti kalau fresh graduate kan of course yang dijual bukan pengalaman kerja tapi lebih ke kemampuan akademik misalnya jadi dua-duanya dari dosen saya tapi saya juga strategically mencoba memilih dosen itu satu yang satu itu merepresentasikan kemampuan akademik yang jadi misalnya dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing ketika kalian kelas atau dosen ketika kalian menjadi asisten peneliti misalnya nah satu lagi juga dosen yang saya pilih kira-kira dosen yang bisa merepresentasikan kayak saya bilang tadi di awal personal statement kan membutuhkan nilai nilainya itu adalah change maker jadi dosen yang bisa menggambarkan saya ketika mahasiswa memiliki value seperti itu juga makanya dosen yang satu lagi yang saya pilih adalah dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan yang dulu saya pimpin ketika saya mahasiswa jadi dua dosen kalau dari saya dua-duanya dua-duanya juga menggambarkan hal yang berbeda antara satu dengan lainnya dan juga untuk rumor-rumor bahwa recommendation letters itu harus dari tokoh-tokoh tertentu harus dari presiden atau dari menteri itu enggak karena esensi recommendation letter itu adalah orang yang paling mengetahui seluk-beluk kalian di dunia akademika atau kemampuan profesional kalian ini jadi menarik sekali misalnya Kak Billy bilang tadi kayak memang menunjukkan kayak kamu orang yang well-rounded jadi akademinya bisa terus bisa menjadi changemaker di negara masing-masing atau di bidang apa yang kamu pilih dan salah satu yang memang penting memang nama nama rekomendasi siapa yang rekomendasiin itu tidak sepenting isinya gitu mungkin Andika bisa nambahin sedikit Andika Unmute Ya lupa unmute kalau aku dulu kan aku juga jadi ada dua track ya yang track pertama kayak Bang Billy langsung daftar kalau saya lebih mirip sama track yang Ibu Meli yaitu dulu setelah saya tamat pendidikan S1 kemudian saya kerja di kantor hukum hampir 3 tahun hampir 3 tahun kemudian saya daftar jadi otomatis saya carinya itu ada dua dari dosen satu itu dari tempat kerja dan kebetulan satu lagi dari Pak Menteri dulu kemudian aku waitlisted kan habis itu aku waitlisted aku tambah dapat satu lagi dari orang yang saya inilah saya kagumi gitu dan memang dapat satu jadi dulu itu dua sampai lima sebenarnya jadi pertama sesamping empat kemudian tambah satu lagi oke oke kalau misalnya Anu DJD memang juga yang Kak Billy memang bilang tadi benar itu kita dua maksimal empat dari pengalaman pribadi saya saya waktu itu mengirimkan tiga karena saya apply waktu itu saya ada ngambil gabir satu tahun waktu S1 terhabis itu waktu itu bekerja gitu jadi dua itu dari dosen mata pelajarannya beda-beda satu di political philosophy I think terus satunya lagi itu lebih kayak di social sciences lebih bordering ke economics terus satu lagi itu dari supervisor saya waktu saya kerja di IMF gitu jadi dia waktu itu bilang kayak etika kerja lah gimana dan so on dan so on tapi sorry Angelina undergradnya dimana sih Angelina? Angel dimana? saya ya saya waktu itu belajar di Kanada Bu oke ya disini memang banyak sekali murid dari Kanada juga sih jadi kadang ngeliat gitu wih kamu juga dari universitas ini disini banyak murid dari U of T dari universitas saya Universitas Toronto terus ada juga banyak dari McGill gitu jadi kita disini bahkan ada asosiasi di HLS untuk murid-murid Kanada gitu nah kita mungkin sekarang bisa bicara ya soalnya ada yang tanya gitu cara sistem belajar di HLS itu bedanya bedanya seperti apa salah satu yang memang terkenal kayak sistem hukum cara belajar sistem hukum di US itu kan memang Socratic method gitu ya dimana dosen langsung kayak nunjuk kamu gitu eh kamu tolong kayak jelaskan case ini seperti apa gitu dan memang karena hukum US itu memang common law based kita memang belajarnya biasanya sering sering sekali pakai cases gitu jadi kita gak terlalu gitu ngomong sampai sekarang gak pernah belajar tentang regulation kayak kita gak kita gak buka buku regulasi terus administrasi terus kayak di liatin satu-satu kita memang belajarnya itu kayak oh cases dari Supreme Courtnya atau dari Federal Courtsnya gitu mungkin Andika sama Billy bisa nyeritain sedikit kayak mereka adjust kalian adjust untuk sistem belajar itu gimana takut gak waktu pertama kali dipanggil sama dosen gitu di call call sama dosen mau Andika dulu kali ya aku ikut Bang Billy aja Bang jadi kalau pastinya you know kayak orang berbeda jadi jadi gini dari dulu aku mungkin ya mungkin apalagi aku takut ada Bumeli disini aduh jadi gini jadi gini jadi gini jadi gini memang dari dulu aku bukan dosen kamu kenapa ketakut jadi kan emang dulu aku tau dari awal bagi aku filosofinya adalah belajar itu dimana pun bisa dan kalau misalnya kita ke Harvard Law School untuk belajar itu bakal sayang banget dan aku tau sih banyak orang yang memang belajarnya keras banget memang standarnya adalah satu hari baca 200 sampai 700 halaman gitu kan 200 itu minimal per hari itu harus baca sebayang itu jadi cuman aku tuh bayangin ya kalau aku disuruh baca gituan tuh selama 500 halaman per hari tuh kayak gue aduh gila banget tuh rasanya gitu kan terus akhirnya aku mikir wah berarti kan antara baca terus dipanggilan bisa atau gak baca kalau dipanggilan gak bisa ataupun mungkin kita bisa juga gitu kan tapi tapi yang sini tadi ada resiko tuh udah kalau misalnya aku baca 500 halaman terus kalau gak ngerti lagi gimana akhirnya pikir waduh ya saya gak usah nilai yaudah kayak S1 ya nilainya yaudah apa adanya aja dah yang penting disana I create the connection with people memang aku disana tuh kalau liat kalender tuh sengaja setiap hari tuh aku ngajak dua orang minimal untuk ngajak apa ngobrol jadi setiap siang itu ada satu orang lunch terus malam dinner satu orang minimal karena itu bisa lebih dari dua karena bisa lebih dari lima aku selalu buat acara setiap minggu tuh aku yang organisasi gak setiap minggu lah mungkin dari 10 minggu ada 8 tuh Anika yang organisasi gitu jadi kayak aku selalu you know kayak yang bring people together karena aku memang suka kayak gitu kan dan in a way justru bagi aku kalau belajar tuh bakal bagus banget ya memang tadi kata Angel kamu di kelas kamu ditunjuk kan nah itu kayaknya Bang Bili maksudnya kayak Bang Bili kan antara kita itu Bang Bili yang pintar jadi Bang Bili yang itu dijawab itu kalau saya jawab dari perspektif lain dulu nah pembilih sama Bili kan yang pintar kan wah baca banyak dipanggil bisa angkat tangan semua paling jago nah kalau aku tuh yang ya kita dipanggil ya kita usahakan jawab sebagus mungkin tapi kalau misalnya kurang sempurna ya sorry boss gitu ya tapi kita tetap belajar jadi tetap belajar cuman belajarnya itu bukan cuman yang kayak maksudnya gimana aja sini ya aku gak mau aku gak mau ngasih impression yang salah bahwa belajar itu gak penting karena begitu belajar itu sangat penting makanya kalau misalnya aku boleh share screen gantian ya ini kayak aku jadi wait apa transcript jadi aku share transcript Andika jadi kalau kamu lihat aku share ya coba share screen kalau kamu lihat transcript Andika Andika tuh nilainya P maksudnya kayak aku belajar dikit doang lah dikit bagi itu cukup begitu lolos aja gitu kan emang semester pertama tuh aku menurut property karena aku emang suka property ya bagi itu property tuh adalah aset yang semua manusia tuh kejar ya setiap bagi kita tuh kalau kita punya duit kalau bahkan gak punya duit aku pengen punya rumah dulu dan aku tertarik banyak banget sama filosofinya dari dulu gitu kan bagaimana apa you know panjang lah itu ceritaan tapi aku ambil property legal profession con law karena ini menerima konstitusi nah tapi kalau teman-teman lihat ya dari semester kedua computer science semester ketiga analytical method business strategy accounting career some organization udah berubah di haluannya dan menurutku itu bukan hal yang masalah karena bagi aku yang paling penting ya ketika kita HRX adalah belajar bener-bener kita hafaz tadi kita tuh disana bukan belajar untuk kayak hafal bukan juga untuk belajar bahkan bukan belajar hukum emangnya hukum Amerika tuh bagus kalau kita belajar tapi bener kata bumeli tadi sebenarnya kalau kita ngerti hukum Indonesia kalau misalnya kita disana tuh udah you know kayak aduh ini sebenarnya aku udah pernah belajar Indonesia aku sebenarnya juga udah pernah apa ya udah pernah kerjakan bahkan deal- deal-nya gitu kan tapi mungkin menurutku B dari syarat bener kata bumeli kata hafaz adalah cara berpikir kritisnya itu loh gimana kita di test gitu loh kamu jawab A oke kenapa A eh kaya yakin kamu bukan B hayo loh yakin nih kalau kamu jawab ini terus detail orang lain lagi eh menurut kamu kenapa dia jawab A emang bukan B menurut kamu terus jadi dia tuh nge-crush bagaimana apa yang kita percaya selama itu dirobohkan dan dibangun ulang dan menurutku itu adalah pengalaman yang paling penting ketika dia belajar dari HLSC jadi ingat satu harus tetap belajar tapi kedua ya kalau kamu udah mulai gak mampu ya coba kamu pikir tuh gimana tuh cara terbaik ya jadi bisa buat connection for example tapi ya bisa juga kamu bisa pikir ya bisa dong di kamu belajar plus buat connection which for me it's gonna be very difficult karena jadi aku tuh emang orang yang gak suka tanggung-tanggung jadi celupnya dua kaki langsung jadi daripada aku belajar usaha aku belajar tapi gak bisa gitu terus aku gak bisa ada waktu ketemu sama temen mendingan aku belajar cuma tiap dikit gitu kan tapi semua orang banyak banget jadi kayak aku kenal sama semua orang semua orang happy-happy gitu sih Andika akhirnya terus habis ini dijudge sama Bu Meli aduh Andika ya cana-canda ini mungkin Kak Bili juga bisa karena Bu Meli adalah sesuatu aku dari dulu kan jadi pas aku semester awal tuh udah tau Meli Darsha Nko kan MDC jadi awal tuh udah tau banget jadi sekarang ngomong tentang Bu Meli tuh rasanya kayak aduh aduh menjelai kenapa sendiri di Bangu Meli jadi karena I want aku mau apa yang aku share tuh berdua bagi teman-teman dan aku pingin karena udah sistemnya kalian udah pada PES sama ini ya karena kalau sistem kita masih pake angka so you guys ya maybe you can be very pragmatic right dan kemarin itu kalau aku sih terus terang ya the first semester tuh seram juga ternyata eh ternyata nilainya bagus-bagus juga gitu gak ngira gitu ternyata bisa you know A-A itu bisa ternyata kita gitu maksudnya walaupun emang setengah mati seduk-sedukannya gitu loh maksudnya maksudnya kalau kita sih yang angkatan saya sih kayaknya gak banyak bergaul kayak anak zaman sekarang karena orang zaman dulu beda ya angel sama sekarang kita tidak strategis ya kita pergi ke sana kita hanya belajar kita hanya belajar kita hanya belajar tidak berjumpa temen-temen tidak pergi keluar sudah sudah gitu oh dan kemudian ternyata berjalan oh my god mau lulus gitu kan dan kemudian baru jalan-jalan kemudian jadi sangat berbeza benar-benar sih Bu Meli just brought a very important insight menurut aku bahwa zaman sekarang tuh agak berbeda dimana sekarang tuh kita kan dikasih materinya bukunya kita bahkan bisa belajar online dan menurutku in a way kalau kita mau belajar hukum Amerika gitu dan maksudnya kayak benar kata Bu Meli bahwa disana kita belajar critical thinking everything itu hanya bisa disana tapi kalau misalnya kita cuma mau hafal yaudah bawa aja bukunya pulang ke sekarang kan sekarang bahkan PDF-nya udah bisa belinya bukunya 120 dolar gitu jadi jadi aku cuman bilang-bilang sih aku ingin bilang bahwa apa yang Andika bilang bisa berbeda apa yang Bang Beli bilang bisa berbeda apa yang Bu Meli bilang bisa berbeda apa asal juga bisa berbeda tapi jadi jadi inilah pentingnya Harvard S. Piren nih 4 orang bahkan 5 orang sama Angel yang maksudnya Angel tuh lebih luar biasa lagi JD udah don't comment ya jadi tapi 5 orang ini semua punya pengalaman berbeda background berbeda mereka cerita ke kamu hal yang berbeda apa yang penting-pengar itu bagi yang penting bagi mereka itu berbeda tapi semua itu caranya works semua caranya works dulu Bang Beli juga pernah sharing ke aku tentang itu Bang Beli silahkan Bang mungkin nambahin Andika ya saya juga ini juga bukan yang di S1 itu IPKnya 4 dan jujur sangat terbiasa ke metode pembelajaran ketika S1 dulu yang sifatnya one way learning jadi betul-betul dosen ngasih tahu kita catat terus nanti kita catat perbatum dan nanti diujikan tinggal ditulis ulang apa yang kita catat itu nah tau-tau kena metode yang tadi di ceritain Angelin Socratic method awalnya saya mikirnya bahwa oh I think I'm gonna be safe kenapa? karena anak-anak Harvard ini kan ambisius nih kebanyakan kan ambisius very confident sangat sangat gampang untuk menyuarakan pemikirannya saya pikir wah saya bisa ngumpet nih dibalik mereka nih rupanya di salah satu kelas pertama saya ingat banget karena ujung-ujungnya dosen ini jadi pembimbing LLM paper saya di salah satu kelas pertama yang saya ambil dia ngasih suatu hypothetical case yang sangat kompleks very multifaceted terus dia nanya if you're the advisor for this case what would your advice be? dia nanya akan ke kelas yang angkat tangan tuh mungkin lima sampai enam orang cukup dikit yang angkat saya mikir oh masih aman nih masih ada yang angkat tangan rupanya yang ditunjuk saya kan kita naruh tuh papan nama kita kan di depan meja kan ditunjuk nah saya itu langsung pucat betul-betul tapi mau gak mau kan karena I don't know is not an answer menurut saya jadi mau gak mau harus think on your feet harus menjawab dan dosen itu pun bilang apapun yang kamu jawab saya akan debat dan kamu harus pertahankan itu karena that's how the real world works katanya jadi di dunia nyata tuh akan seperti itu apa yang kamu akan berdebat dengan orang kamu akan beradu argumentasi dan kamu harus bisa think on your feet jadi itu itu pengalaman yang luar biasa dan mungkin kadang-kadang cara untuk terbiasanya mau gak mau ya harus kecebur dulu jadi mungkin kalau saya sih transisinya sih seperti itu karena dulu udah biasa pasif langsung kecebur ya mau gak mau harus bisa survive jadi kayak sim atau sim gitu kalau pengalaman saya itu mirip sama mirip sama pengalaman Kak Billy juga sih jadi gak biasa soalnya waktu belajar saya belajar waktu S1 kan kita gak ada yang namanya kayak Socratic Method gitu ya kita memang diskusi dan lain-lain tapi gak kayak ditunjuk terus eh kamu pertahankan pertahankan posisimu terus kita akan mendebat sama temenmu yang ini gitu terus dia tunjuk temen lain gitu enggak tapi saya mau ngasih dua poin gitu memang pertama sekarang sistem sistem nilai di Harvard memang beda kita gak ada kayak A, B, C, D, A, F gitu tapi kita ada kayak honors pass terus ada low pass yang sebetulnya menurut saya jujur jarang banget ya kayaknya sampai sekarang gak pernah ngeliat deh terus fail ini susah banget memang you really have to try to fail gitu jadi ini apa ya agak sedikit mengurangkan beban murid-murid waktu kita belajar gitu karena memang kebetulan kita gak kita tekanan belajarnya gak sampai seberat waktu jamannya Bumeli waktu memang ada nilai A, B, C, D gitu terus untuk bagian Sokratik Method itu saya di hari pertama masuk JD dan di kelas pertama dipanggil gitu kebetulan dipanggil sama guru yang terkenal angker serem banget itu dan jujur aja waktu itu saya lama-lama saya lama-lama sadar kalau misalnya sebetulnya murid-murid lain juga gak terlalu peduli kok kamu bisa jawab atau enggak soalnya mereka jujur aja mereka juga takut dipanggil jadi mereka mereka gak penting kamu jawabnya itu gimana gitu mereka lebih takut sama dirinya mereka sendiri gitu dan akhirnya mereka banyak murid yang juga sadar kalau gimana kamu tampil di depan murid lain itu belum tentu bagaimana kamu perform di di ujian akhirnya gitu apalagi kalau misalnya di tahun pertama di JD ya yang dimana ujian akhir itu 100% dari nilainmu gitu jadi jangan terlalu jangan terlalu bingung gitu tentang Sokratik Method I think it'll work out just fine honestly ini apa yang lagi Angeline itu Mbak Melly yang menyiapkan presentasi ya Mbak Melly ya itu belum di mute tidak tidak jadi diceritakan yang slide-nya oh enggak gak usah nanti aja terus aja pertanyaan-pertanyaan yang ada cuman saya mau sekedar sekedar share ya jadi pertanyaan yang banyak saya ada dari question ini sebenarnya how to apply how to apply very technical so I think mungkin sebenarnya of course adalah Harvard makes no mistake generally makes no mistakes because in my year there was a girl she was my best friend and she took Laurence Tribe and then she failed and then she got a mental breakdown and she actually got out so Laurence Tribe is a very famous and if you fail from him you have to try very hard to fail but somehow she totally missed it she would everyday talk about constitutional law and we thought that she understood everything and then suddenly she got an F so obviously the professor didn't like what she wrote and she came from London and so I don't know how that happened but most people if you got in you will do fine so you enjoy it tapi how to apply itu ada yang technical tapi selebihnya sebenarnya gak jujur aja deh nilai tinggi doesn't hurt TOEFL bagus doesn't hurt rekomendasi yang seller doesn't hurt and then apa spend a lot of time to do the application spend at least two years if you don't get accepted apply again if you really want it itu aja persistence jadi itu dulu ya karena itu beasiswa segala macem itu ya tapi intinya adalah prinsipnya adalah jangan takut tadi udah denger kan ada yang Pak Hafas yang intinya aku pengen ketawa itu anything can happen jadi sebenarnya walaupun kayaknya kalau jaman sekarang udah gak jaman karena sekarang universitas Indonesia udah pada ngasih GPA tinggi-tinggi kita udah liat lah 3,8 tuh udah udah banyak terjadi gitu jadi udah-udah beda tapi intinya adalah maksudnya kita-kita juga apa ya apa they see potential they're very good at seeing potential right so jadi jangan takut ini this whole one of this program supaya jangan takut kalau presentasi saya sebenarnya lebih sharing bahwa sebenarnya once you actually there Harvard is a lifetime experience itu-itu sih sebenarnya tadi yang saya mau share tapi saya lebih baik menjawab super timeline yang ada karena ini kayaknya yang ikut masih how do I get in how do I get in right of course itu-itu kalau saya lebih like you've gone in and then and then and then what happens afterwards kalau saya lebih gitu jadi ini masih mungkin konsumennya agak sedikit berbeda mungkin Billy sama itu yang lebih bisa jawab makanya manika oh sorry sorry ya tapi saya mau bilang ya jadi sekarang ini jadi saya itu kan selalu bertanya kenapa sih diterima dari LM program itu hanya satu gitu ya itu ternyata katanya yang apply itu terlalu sedikit selama ini dan juga mereka sebenarnya apa namanya jadi oleh karena itu dan kurang ada apa sih ikatan jadi kita sekarang lebih push ya supaya jadi harusnya ke depan ini lebih banyak orang Indonesia bisa diterima di dalam program gitu ya jadi so please itu dan saya juga untuk kemarin and I also focus misalnya kayak Andika kemarin waiting list I push him on make sure dia masuk gak waiting list lagi gitu ya jadi basically adalah lalu memang tahun kemudiannya I mean coincidence tidak dikerima lebih banyak gitu kan jadi please this is your opportunity because basically adalah mereka now Indonesia is very much underrepresented sebagian negara sebesar ini sangat underrepresented tapi kita juga berbangga karena sekarang orang Indonesia udah banyak yang JD program JD program Harvard itu like creme telah creme pokoknya ada top banget Angelian jadi so but the LM program is also very very good and tapi intinya more opportunity jadi yang penting kalau masih nanya technical dapat beasiswa itu you're not thinking about the core you need to think more than that kalau itu sebenarnya itu if you can get in the technical works itself out yang penting you actually write the best application dulu jadi jangan mikir nanti gue dapat beasiswa gak nanti gimana udah nanti aja diberesin jadi kalau misalnya ini memang banyak yang tanya tentang cara apply apa kita mau bicara lagi gitu menurut Billy Andika ada kayak saran-saran lain gak untuk orang-orang apply kita rasanya kayak sudah lumayan fokus kayak tadi bagian gimana Inggrisnya terus personal statementnya ini jujur aja agak bingung juga ini mau bahas apa lagi nanti sih rencana ada sesi khusus tentang application ya atau apa yang antar school hampir sama yang sangat teknikal nanti akan ada sesi sendiri di Inspire tapi mungkin yang belum kita dengar ini ya kehidupan di luar kampus jangan cerita pelih aja itu di Boston gimana di Cambridge tadi ya pertemanan ya oke jadi kalau memang nanti kita ada sesi lain untuk aplikasi kita bisa sekarang bicara lagi gitu kayak gimana hidup di Cambridge selama terus mungkin Andika juga bisa nyeritain pengalaman pandemik yang asramanya langsung tutup tutup gitu terus ini saya juga mau highlight juga ya tentang bagaimana menurut saya orang-orang Indonesia yang belajar di Harvard saya gak termasuk soalnya masih belajar hopefully in the future gitu kayak Bu Meli terus Billy sama Andika ini memang bener-bener changemaker kayak Bu Meli ini salah satu salah satu leading lawyers di security sama capital markets dan I think also in company laws di Indonesia terus Kak Billy ini sekarang kerja jadi staff khusus di kantor kepresidenan kan Kak Billy staff biasa aja gak oke khusus masih istimewa sih terus dia juga salah satu founder youth of Indonesia yang itu berusaha kayak menginspirasi murid-murid Indonesia untuk gimana mencapai dan Andika ini founder dari sejuta cita yang ada program untuk mengirimkan murid-murid mengirimkan murid untuk itu apa namanya apa namanya Andika kamu ceritain dong yeay dikasih kesempatan jualan kita ini ada lomba gitu sebenarnya itu lomba lomba yang hadiahnya kita berangkat Harvard sama MIT jadi ini waktu itu Andika waktu itu ngomong sama kita si Harvard Indonesian Students Association jadi sama si Eki terus Andriani saya Alvin terus Parama untuk tanya gitu gimana nanti cara bisa organisasi sama HISA di sini supaya nanti kita bisa bantu bantu kayak nunjukin kelasnya itu gimana terus juga bisa ngobrol-ngobrol sama murid-murid yang dikirim sama sejuta-juta ke sini gitu dan apalagi ya waduh gak terlalu pintar nyari nyari pertanyaan oh ini apa namanya waktu dia LLM itu emang kalian ada fokus kayak mau ngambil hukum tertentu gak kayak kelas-kelas hukum tertentu gak soalnya Kak Billy sorry yang ngomong waktu itu saya ngeliat LinkedIn-nya gitu saya ngeliat kayak kamu fokusnya memang international law yang kurang lebih mirip sama fokus saya gitu ya terus kalau misalnya Andika memang semester kedua lebih banyak ngambil yang kayak accounting computer science gitu jadi memang kalau untuk LLM itu bisa ngambil kelasnya ada kayak komponen-komponen yang memang harus ngambil kelas tertentu gak yang mana sih oke setahu saya ada dua track ya satu ambil kelas konsentrasi program konsentrasi maksudnya ada international business law atau international human rights law ada juga track dimana kalian mendesain sendiri kursus yang ingin kalian ambil tapi dari apart from the fact kalian bisa ambil masing-masing track itu tetap ada kelas wajib yang harus diambil misalnya kayak constitutional law itu kan wajib ya jadi mau gak mau harus diambil kalau saya sendiri sih dulu lebih milih untuk mendesain kursus saya sendiri walaupun orientasinya lebih ke arah international law dan juga mungkin salah satu usulan juga yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ketika nanti keterima karena kursus yang ditawarkan HLC itu kan banyak banget dan sangat beragam dan to some extent banyak kursus yang tidak diajarkan di legal system legal education di Indonesia jadi kalau saran saya sih jangan lupa ambil satu atau dua kursus yang tidak diajarkan di Indonesia sehingga nanti ketika kalian pulang misalnya ada yang mau menjadi dosen kalian bisa establish kursus itu di Indonesia jadi kan ada transfer of knowledge di situ misalnya ada disability law di HLS dulu waktu saya kuliah waktu saya kuliah 1 mata kuliah disability law itu belum ada atau hukum yang mengatur tentang penyandang disabilitas itu belum ada misalnya bisa diambil nanti kalau kalian jadi dosen bisa aplikasikan establish mata kuliah itu jadi ada ripple effect dari pelajaran yang kalian ambil di HLS dengan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia ini saya bisa bicara soalnya Mas Rifki Mas Rifki nggak bagian dari sini gitu cuman Mas Rifki ini LLM yang tahun ini lagi belajar dia juga kebetulan dosen di UGM dan saya tahu karena waktu itu kita memang sebelum dia mulai LLM kita bicara-bicara sebentar lewat Zoom kalau dia tertarik sekali belajar kayak global antitrust kayak global antitrust untuk nanti bisa mengajar lagi di UGM materi-materi yang dia belajar di HLS gitu jadi apa yang tadi Kak Billy bilang memang benar kalau misalnya memang ngambilnya itu supaya ada transfer of knowledge juga sih ke negara masing-masing ini mungkin kalau ada yang tanya ke lagi apa kita fokusnya pengalaman mungkin kita bisa bicara lagi ya bagaimana pengalaman di HLS how it impact how it has impacted your future career gitu menurut kalian memang gak memang benar gak sih kalau nama Harvard itu bantu sekali atau enggak gitu ya harusnya sih bantu cuman bagaimana cara membantunya can I share my experience jadi mungkin sih kalau bicara tentang the Harvard brand it has its own magic tetapi I think that is Harvard Law School whether it's actually better than the other Ivy League Law School for example yang jelas adalah kalau kita bicara tentang Harvard University Law School itu basically like a pinnacle jadi isalnya juga the best among the best in the Harvard dari segi sekolahnya juga memang termasuk yang memang the best tetapi oleh karena itu most importantly adalah selain tentunya adalah semua orang yang dapat LLM itu dia qualify untuk bisa ikut New York Bar pada bisa ikut New York Bar itu jadi membuka wacana untuk even juga kerja di US which also I was able to do very briefly of course jadi itu sebenarnya semua US LLM program membutikan tetapi bedanya adalah you're studying with people who are probably the best who are going to be the best in the profession so that means that's your network right and because that's your network jadi ya in every place if they're your friend they're going to say good things about you jadi misalnya saya di Jepang terus terang gak banyak banyak juga klien Jepang tapi all my friends are like the top people in the top Japanese firms top Japanese jadi oh Mary Darcia she's very very good jadi semua orang udah kenal saya padahal jadi itu bisa seperti itu jadi kalau saya bilang adalah tidak dapat tipung kiri bahwa you are gonna be among the best in your profession Harvard Law School itself aja juga sebenarnya among the many school is actually also very very good school in terms of its discipline and then ketiga adalah it's up to you untuk continuing the relationship with the university yang mungkin mungkin boleh deh sekarang saya share sedikit ya tentang how I continued my relationship because not many people do this but I think it's very important because actually ini kayak hubungan dengan Tuhan ya kalau kamu membuka diri ya Tuhan mendekat diri Harvard juga kayak gitu kalau udah habis lulus gitu tapi banyak orang udah lulus tuh bye-bye gak inget bye-bye gak inget benar-benar sebenarnya itu jadi sorry Faisal boleh ditunjukin gak sebentar presentasi saya it's not a presentation it's actually just a so so first of all actually I wanted to show actually things that this was actually the t-shirt of my class which shows my class in all the names right and you see Indonesia satu ya and it has all the flags so this was actually our t-shirt but also why did I put pinstripes and pearls here actually this book was published much later actually it was published during I think the year that it was the 40th year of the class because actually for women being accepted at Harvard Law School is actually it's a very major achievement if we actually see what was actually the struggle of the first class which actually also this book also talk about RBG Ruth Ginsburg that's the first time I actually met her but of course zaman dulu kan bukan zaman selfie so we didn't have we were not smart enough to take pictures with famous people at that time tapi intinya adalah if you're a woman and then you want to law school this is the book that actually is inspiring because actually even to get to law school and then to be a lawyer and then you're actually a woman it's also actually sebenarnya banyak dari kita sebenarnya itu tetap relevan karena bagi saya juga when I went to school saya jadinya basically again I went to school and then itu the way that it happened was that I was supposed to have been sent to my firm and then suddenly the firm decided they didn't want to send me because of certain political reasons this happens sometimes when you get to Harvard and then so I had to go by myself and leave my baby next slide so basically I went there very very sad because I had to leave my baby with my mom but then fortunately there was an NYU job fair in January and I got a job and I was able to get a job at Wilma Cutler so basically so my mom came over with my firstborn and then basically we were going to be moving to Washington D.C. right and then so basically so it was in the beginning it was all about being a working mom come lawyer and now I was really struggling about that so actually the whole thing was quite a confusion but for me as well being a woman being a mother being actually a starting lawyer that is actually a lot of things on your plate but actually so there's all the stories about me living in a dorm taking showers you know in a very public way with everybody it's like it's just a very it's like I shared it because most Indonesians don't like to live in dorms they live in apartments but I actually did the dorm experience and those are my friends and basically I basically made a point of going to all reunions so they were all HLAC itu dulunya punya global reunions they don't have it anymore so there was one in Rome and Paris and this one one in DC I went here with my youngest one at that time at that time he was six and then we went to this was George Washington's house Mount Vernon and also went to the Supreme Court and actually there's a story behind why my son was in front of me because there was chocolate cake being served at the lunch at the Supreme Court and it was the chocolate cake all fell on my dress so it was actually all chocolate and so I was covering it so that's how it is when you're a mom because suddenly accidents happen so next slide so basically and then you know I went back and forth and I actually was thinking of doing an SGAD so the first thing I did was actually to do a visiting scholar program there but the reason why I ended up saying oh my god I can't do an SGAD because it turns out that it takes forever it takes like eight years and even there are brilliant people it takes eight years and you know and there are a lot of things I had to do so I decided at that time that although I was really wanting to be actually the third SGAD I really could not really leave my profession so that's the whole thing about SGAD in the 70s those guys had time to take school but nowadays there's too many exciting things happening in Asia you know so you know you might actually miss everything that's going on just by doing SGAD but hopefully we'll have young people doing it but basically these are all my friends from China and then that's also when I said oh my god so many Chinese in HLS I don't know why I have to go to Harvard just to learn also hear about China might as well go to China as well to learn about that so I did a little bit of studying in China so next I wanted to basically then because I started sort of getting more invited as speaker so this was in Qatar so this is with Professor David Wilkins he teaches about professional responsibility and so that's you know started actually being more active being a speaker there along with basically sharing my experience as a lawyer next is also in Korea next slide yeah we went to Korea no no before sebelum ya Faisal so here no no Korea yeah next one next one okay jadi kalau ini adalah basically adalah ini memang ada YJ YJ ini YJ is actually a partner at Milbank so I work with him and so he was actually the head of the HLS in Asia Conference and he was doing this in Korea and this is where I actually met Professor Matthew Stevenson I think I think I think someone was it Andy said he did his paper with Stevenson or something and then we will follow up with inviting Professor Stevenson to KBK the next year but so that was also actually a lot of fun meeting a lot of the people from Harvard Law School as well next and then last year was our 25th year reunion and usually 25 years it's like you know by that time your life yeah you probably would have had kids that are already usually in universities and you would have had been a success and of course that is the situation is that everyone in the class of course are at the top of their field you know head of Linklater head of the biggest firm in Sweden and a Supreme Court judge in some country or a and my best friend actually from the dorm two friends from dorm I was in Story Hall there was this complex called Gropius I mean I don't know I don't think it exists anymore but I lived in that dorm Masiata Masiata okay it's really awful right it's like a jail right so I was there with Rangita and Salome and so they are actually my friends from the dorm side but you know there's nothing to beat the bound thing that happens in a dorm right because of all the simplicity and everything but what I'm saying is that it's not just the fact is that going to Harvard of course is of course an experience of a lifetime but the thing is that I think many people don't take advantage of actually really making it an experience of a lifetime because they don't keep in touch and actually if you do keep in touch then they are very open to you and I've known every dean that actually has been dean you know from you know I mean dean Kagan was actually also really one of the one that I really admired because she was just so so wonderful during her time I mean during my time when I went to school it was dean Clark the one that wrote on corporations right and then there was also Martha Minow very strong on feminist issues as well so I think that and the deans are you know when you're an LLM to be very truthful I mean LLMs are not JDs and in a way we're second class citizens but once you graduate and then you keep in touch with them the deans really respect all of us the same and so I think that's you know it's 26 years of the friendship and basically near half of my life but it's been like a most wonderful experience and it's basically really worth every penny I mean I actually had to work really hard to pay I mean I was in debt for five years after actually going there because I had to repay all the people that helped me to go there but really worth it so again basically if you've gotten there you just have to make the best of the experience but of course have a lot of fun and I had a lot of fun during the LLM but I don't have pictures of it so every weekend we would actually go out but then of course Thanksgiving came then we started started being serious Thanksgiving to spring a little bit stressful because of the LLM paper but then suddenly it's graduation way way too fast but still worth it and that's my sharing so thank you memang sangat inspiratif sekali tadi ngeliat dari chat-chatnya gitu emangnya bilang wah Bumeli inspirasi dan memang menurut saya saya anu penting banget sih Bumeli kan sekarang presiden HCE gitu jadi dia memang aktif di alumni-alumni di Indonesia dan juga di luar negeri gitu dan memang menurut saya penting sekali untuk itu menjaga hubungan dengan teman-teman dari Harvard juga ya soalnya memang sekolah penting tapi yang seperti Bumeli sama Kak Andika tadi bilang itu maintaining networks terus itu kayak berteman how do you find it I know kayak mencari hubungan pertemanan itu juga penting gitu ini tadi ada yang tanya dan menurut saya kita mungkin bisa bahas dengan cepat ya soalnya kita udah over time ini ada perbedaan sistem antara klinik, course, reading group atau seminar ini mungkin saya bisa jawab juga karena saya disini udah 2 tahun sekarang tahun tahun ketiga dan tahun terakhir itu kalau misalnya course itu ya kayak kursus biasa kelas biasa untuk reading group itu reading group itu biasanya gak dinilai jadi kita pakai credit atau no credit dan sistemnya jauh lebih informal gitu jadi kelasnya kecil terus kita juga biasanya materinya bisa hukum tapi bisa juga enggak dan itu tergantung sekali dengan kayak input dari mahasiswa siswa-siswa di kelas itu di reading group itu sama tergantung sama profesornya juga gitu seminar itu menurut saya mirip sekali dengan course tapi biasanya itu mereka sering sekali mengundang kayak pembicara-pembicara lain gitu jadi kalau misalnya di seminar saya di seminar-seminar saya mereka sering kayak menunjukkan papers atau artikel-artikelnya ditulis dengan profesor dari sekolah lain terus profesornya itu memberikan kayak memberikan presentasi gitu dan kita memberikan masukan untuk klinik saya kurang tahu kayak gimana sistem klinik di LLM tapi setahu saya kayak di human rights klinik itu untuk bisa gabung dari program LLM itu memang harus menuliskan aplikasi tapi kalau jadi kita kayak pakai sistem loteri biasa sih jadi kalau misalnya klinik itu mungkin ini yang paling beda dengan sistem hukum SH di Indonesia itu kalau klinik kita memang bekerja dengan klien dengan dengan how do you say client 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 ok client 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 itu jadi misalnya kayak di human rights klinik itu kita kadang bisa bekerja dengan human rights watch atau local organizations local NGO sama civil society organizations di dengara masing-masing terus kadang kita bisa mengeluarkan memoranda terus bisa juga bantu file app late brief and so on gitu di environmental law kita kadang bekerja dengan federal agencies atau dengan juga lagi dengan NGO jadi ini memang sistemnya itu benar-benar hands on gitu mungkin kalau Billy sama Adika mau ngasih tambahan lain gitu tolong silakan ini Dika aku masuk ngepang Mili aja Mili contoh tau-tau aja bang sharing bang ditungguin nih Andika kan lebih recent ya jadi bisa lebih baik kayaknya penjelasannya jadi gimana yang benar-benar pengen kita share itu apa jel misalnya jadi misalnya kayak gimana soalnya kalau misalnya kita di JD kita mau masuk klinik kan kita lewat sistem loteri juga gitu jadi kita gak ada kayak aplikasi khusus tapi saya tahu pasti kalau misalnya yang di human rights klinik untuk murid LLM itu mereka harus reach out ke kliniknya terus kayak mengirimkan aplikasi karena mungkin memang di klinik kita juga takut ya soalnya kita kan tegang F1 bisa jadi kita gak mau gitu kayak bekerja secara ilegal gitu jadi mungkin karena itu mereka agak membatasin untuk murid LLM sementara di JD memang banyaknya US citizens jadi gimana lagi jadi misalnya kalau Andika bisa nyerita sedikit kayak matri di LLM terus ngambil kursus kayak seminar reading group and so on pengalamannya gimana mungkin Billy juga nanti bisa masuk sedikit mungkin aku mulai dulu dari yang klinik itu jadi emang di Indonesia itu udah banyak tuh klinik udah mulai bermunculan dan itu sama persis seperti yang di Harvard kalau misalnya di Harvard itu ada dua macam kelas gitu ada dua macam klinik klinik yang kita bisa langsung daftar ke klinik dan juga satu macam lagi adalah klinik yang kita hanya bisa ambil jika kita mengambil kelas tertentu kalau misalnya kelas yang tertentu klinik yang kelas tertentu udah jelas kita harus ambil kelas itu jadi dia datang sepaket dengan kliniknya setahu saya dulu terakhir yang tahun aku kemudian kalau misalnya klinik yang kita gak perlu ada ambil kelasnya misalnya ada klinik yang kita bantu orang yang yang jail itu inget gak namanya apa yang orang penjara itu lupa namanya apa tapi ada beberapa klinik salahnya itu kita kayak bantu orang yang di dalam penjara kita bantu mereka advokasi kasus tertentu nah itu tuh dia gak menyarankan kelas tertentu dan itu setiap orang bisa daftar ya akan keterima aja nah tapi ada juga tuh klinik yang tuh gak menyarankan kelas tertentu tapi harus seleksi harus kirim CV harus kirim mengapa kita mengambil itu dan emang sangat ribet persyaratannya kalau misalnya kelas-kelas bener sih tadi kata Bumeli again I think Bumeli udah jawab dengan sangat komprehensif kalau misalnya disitu tuh banyak banget matakul yang bisa kita ambil dan juga tadi Bang Bumeli juga sempat bilang kayak ada tadi yang bilang disability law itu Bang Bumeli kan ya nah jadi kayak ada disability law jadi kayak semua macam hukum yang di Indonesia itu gak ada juga kita ada disana gitu dan menurutku sayang banget sih kalau misalnya kita kesana kemudian kita ambil sesuatu yang kecuali memang itu passion kita ya kalau Andika kan emang passionnya gak jelas apa jadi aku ambil aja bagi aku yang aku mikir di Indonesia ini gak ada kesempatan misalnya aku S1 di hukum kita gak belajar yang namanya accounting kita gak belajar computer science dan itu kan kayak gak bisa kita belajar kecuali misalnya pas itu bisa sih ambil kelas disini menurutku akan beda banget dan mungkin aku mau share sedikit terakhir ini bahwa mungkin orang mikir kenapa sih lo udah ke Harvard terus ngambil computer science ade banget gitu kan tapi let me tell you it's a very useful experience bahwa belajar coding karena the logic is so structured and by the way computer science ini satu kelas nih sama Angel nih kerja kelas tugas itu baru sama Angel nih ya karena aku merasa ya orang coding tuh mereka bener-bener terstruktur banget jadi kalau misalnya dari ketat kalau misalnya kata tadi kata Pak Dubas kita kita kesana itu think how to think a lawyer how to think very strategically think very critically di dalam coding tuh kita justru diajarin hal yang very very similar dan kita bisa langsung masukin contoh pemikiran kita ke dalam satu set kode dan kalau if it works berarti ya pemikiran kita benar kayak gitu so I think apa yang kita pelajari di Harvard in a way mereka tuh bener-bener ngelatih hal yang paling fundamental dalam hidup kita dari ilmu itu bisa kita replicate bisa kita implement ke banyak aspek lainnya gitu masih ada perlaku sistem audit boleh mengaudit kelas sebanyak mungkin kan itu masih boleh gak ada masalah ini tahun ini agak sorry ya Bu Meli ini menjawab soalnya sekarang polisi untuk audit memang agak beda gitu jadi untuk semester ini yang bisa audit cuma anak-anak SJD jadi bukan JD bukan LL tapi SJD gitu cuman ya cuman mungkin ini gara-gara corona juga ya terus tapi itu sih dari pihak registrarnya sih kalau misalnya saya jadi audit itu adalah dimana kita gak ikut register gak enroll tetapi kita ngikutin pelajaran itu dan dapat semua manfaatnya dan memang kan kalau dulu sih ngambil bahan bisa di tempat fotokopi di bawah kalau zaman dulu gak online soalnya ngambil bahan bahan kita ambil kalau jadi but that's actually also when I was there I was very interested in some subjects but you know I also was strategic also because I wanted to maintain a good score juga gitu so yeah misalnya waktu itu saya tertarik dengan kursus itu di teach oleh Prof. Jeffrey Sachs together with Prof. Unger Critical Legal Studies itu wah fenomenal banget itu kayak otak lu kayak kebuka dan oh my god oh yeah and itu you have that moment Harvard tuh kayaknya you just sit there and you just continuously to be inspired by the kind of things that people are thinking Pak Afas juga gitu Pak Afas dulu gimana untuk kuliah pelajaran-pelajarannya pernah ngodit-ngodit atau ambil di Universitas Tough juga ya kalau gak salah gak ya saya main terus disana terusnya Andika terusnya Andika saya main ke MIT itu ada profesor siapa namanya yang leftist itu yang terkenal sekali namanya Chomsky nam Chomsky ya yang ngomong apa gitu saya main ke JFK School of Government terus saya main juga ke ini ke Tuf University dia punya program Masters of Law and Diplomacy karena kan saya by default kan diplomat jadi saya tertarik juga ingin tahu apa sekolah diplomasi itu seperti apa gitu tapi kalau boleh just to wrap up mungkin ya memang kita itu underrepresented banget waktu saya masuk law school tahun 91 itu ada orang Jepang itu ada enam orang Taiwan itu ada lima gitu dari mainland China ada banyak Indonesia cuma saya sendiri waktu itu memang banyak waktu itu kebetulan di Harvard University itu banyak ada lima belas orang ada saya ada Kang Agus Almarhum Tentara yang dua terakhir kemudian ada Bu Endang Almarhum Menteri Kesehatan banyak teman-teman ya yang sekarang juga di grup Harvard ada tapi untuk law school itu underrepresented nah padahal kalau kita lihat teman-teman di Indonesia itu dari fakultas hukum itu juga pintar-pintar pandai-pandai gitu saya 2,3 aja diterima kok maksud yang 3 nggak diterima nggak mungkin kan gitu jadi saya mencoba melihat kepas di sana itu saya diskusi dengan orang-orang registrar gitu what actually you are looking for gitu jawabannya is quite simple investment jadi kita itu memang bayar selalu di Harvard tapi dia juga invest on us dia juga invest ke kita karena Harvard sendiri membutuhkan network at the global level gitu saya kan di government ya jadi kalau saya engage dengan orang World Bank yang sesama Harvard Law School teman lama itu nggak ada lagi barrier kita langsung discuss itu itu isu gitu saya negosiasi batas laut dengan Singapura very tough negotiator tapi mereka juga sama-sama dari law school sama-sama dengan saya cuma taunya berbeda-beda gitu atau saya pergi ke UN saya pergi ke many international organizations ketemu teman-teman dari Harvard itu langsung klik nah ini saya rasa yang penting untuk teman-teman yang ingin daftar ya pertama for sure you have to be able to sell yourself that you are a very good investment for Harvard Law School in the future so you have to present yourself bahwa you will you will be apa you will reap benefit if you invite me to your school harus dibalik begitu cara berpikirnya dan kalau gak diterima pertama kali ya coba aja terus dan apa karena kalau saya bandingkan ya dengan zaman saya dulu dengan kalian sekarang dulu ya gak ada mood core kan udah mood kemana-mana kan udah cagoan jadi mood core sana-sini gitu kita lah aku bahasa Inggrisnya kurang ngerti yo bahasa Inggrisnya aku gak tau iya kan apa saya dari Semarang dari daerah gitu ya gak ada internet waktu itu tahun 86 saya lulus 91 saya join itu belum ada internet internet itu baru keluar tahun 93 94 di di jenewa gitu tapi apa kalau dia melihat kita sebagai investment in the future pasti mereka akan akan tertarik untuk menerima kita dan once you are di di Harvard orang Indonesia itu kan survivor ya so saya tinggal di dorm saya gak mau bayar jadi saya jadi tukang cuci toilet sama-sama temen saya Frank Yokoyama Frank itu bos seluruh dorm saya bos lantai so I got free gak bayar dorm gitu kan tapi ya saya bersih-bersih sampah gitu sama bersih-bersih toiletnya tapi saya gak bayar 300 dolar jadi enak jadi saya main terus kemana-mana nah you will survive for sure tapi get yourself prepare untuk masuk di Harvard Law School dan aku rasa mereka juga melihat kok tidak terlalu banyak orang Indonesia dan mereka willing to accept more Indonesians nah kalau mau lebih strategik Harvard itu punya program Law School kalau gak salah ya dulu atau sekarang ya East Asia Studies di dalam Law School atau Specific Tax saya punya temen alamater satu undip dulu si Terminto Terminto dosen dan Terminto itu khusus mengambil pajak jadi kan gak banyak mengambil pajak ya dan competition is less jadi dia masuk Harvard Law School specifically on tax nah itu juga bisa apa juga bisa merupakan satu strategi untuk kalian bisa masuk ke sana gitu mungkin itu itu aja ya dan it will change your life for sure during the process and after you graduated tapi for many of you I think the first point sekarang adalah how to prepare yourself to enter and try to think like you are the registrar office jadi bayangkan kamu registrar gitu ya kamu harus milih orang-orang dari seluruh dunia itu what criteria that you want from these people to be part of your university itu aja Mbak Naim Anggelin Mbak Meli teman-teman yang lain ya terima kasih banyak Pak Dubas ini ini saya bener mau agak stress point dari tadi Mbak Meli sama Pak Arief Hafas ya ini memang kita kalau ngeliat dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak gini menurut saya agak tragis sih ngeliat kalau LLM satu tahun biasanya ngirim satu dua orang gitu dan untuk JD saya ngomong jujur pribadi waktu itu kaget juga soalnya salah satu orang dari admissions office itu datang ke saya terus bilang eh by the way no pressure gitu cuman kamu kayak murid Indonesia JD pertama yang kita kita kirim dalam paling sedikit 20 tahun terakhir gitu tapi jangan banyak tekanan ya jadi tambah banyak tekanannya dong gitu ceritanya makanya ini kita buat Aspire Series ini memang bener-bener untuk mendukung teman-teman kayak push teman-teman sedikit supaya berani berani apply gitu dan kita disini juga bener-bener pengen bantu jadi kita nanti bakal kasih email kita kalau misalnya ada pertanyaan tentang gimana belajar tesnya gimana cara personal statementnya pertanyaan lebih spesifik yang kita mungkin gak bisa jawab di webinar ini tolong jangan hesitate ya kita ya memang kayak Andika Billy Meli Mumeli terus Pak Harifafas memang sibuk sekali tapi ya kalau misalnya 5 menit 10 menit gitu mungkin masih bisa deh ya betul betul sekali Andrin kita bener-bener pengen encourage you to actually make the dream and then prepare for the dream because you have to prepare karena kita bener-bener mau push agendanya kalau bisa setiap tahun 4 orang kalau minimal kalau menurut saya karena tahun saya satu masa sampai sekarang kadang-kadang cuma masih satu sih aduh keterlaluan itu kan harusnya udah ini banget jadi please dan sekarang saya lihat juga kan English is not an issue for most of you ya English should not be an issue and do not make it an issue if it's still an issue please learn make it improve ya tapi basically adalah we want more Indonesians to go to the law school because kita percaya banget bahwa this is a very good synergy and the country is good for you it's good for everybody and they want it and they want it because mereka memang katanya selama ini terlalu sedikit yang daftar ya sampai dibilang animation ofisnya begitu ya kalau kita daftar diterima LPDP akan langsung gak masalah langsung langsung di cover I spoke to Pak Rio Direktur LPDP kan kita punya program juga khusus untuk aeronautics kemudian aerospace studies di Jerman kan nah dia cerita sih untuk beberapa jenis universitas termasuk Harvard itu once you're accepted ya pasti akan ditanggung oleh LPDP apa namanya mereka juga punya keinginan agar banyak lebih banyak orang Indonesia yang belajar di sekolah-sekolah yang bagus di Amerika dan kalau hukum yang gak ada lagi lainnya masuk ke Yale yang gak mungkin dan Yale lebih untuk akademisi kalau Harvard itu benar-benar praktikal praktikal banget kalau Yale lebih untuk akademisi dan dia terimanya sedikit setahu saya kalau ini 180 itu udah bagus sih jaman saya 120 sudah sampai 60 sudah lumayan bagus tapi ternyata dari nambah 60 si Indonesia masih satu per tahun dan keperlaluan lebih profesional ya ini jadi ini ini soalnya tadi Ibu Meli sama Pak Arief Hafa sudah kayak nyeritain gitu perspektif gimana gimana influential sekali network di Harvard itu gimana gitu dan mungkin Billy sama Andika juga bisa nyeritain pengalaman mereka waktu mereka bicara sama profesor-profesor gitu apalagi Billy ya mungkin soalnya kita dua-dua tertarik sama international law jadi kita banyak ambil hukum internasional di sini itu saya ingat waktu itu saya ngambil sama Profesor Mark Wu international trade law terus dia waktu itu bilang gitu kayak offhand like a bit offhand gitu waktu salah satu salah satu lecture ya ini jadi emang aneh sih kalau misalnya kita mau kayak dispute di WTO kita ngeliat oh jurinya kayak jurinya orang Harvard terus yang di bagian di dua pihak dua-dua bukan lebih dua lebih dari dua itu pihaknya itu juga pengacara-pengacaranya orang Harvard itu jadi kayak it's a bit like a club honestly gitu dan kita juga memang jadi agak aneh juga terus kayak misalnya di international tribunals dari ICJ ICC gitu memang footprintnya kita footprintnya kita sedikit sekali sekolah lain yang bisa nyamain pertama memang karena kelas kita saiznya lebih besar dan kita banyak kita lebih banyak murid internasional apalagi di LLM-nya jadi kita bisa ngeliat jejak Harvard di negara-negara itu banyak sekali gitu dan saya bisa bilang kalau misalnya kayak pengalaman saya soalnya saya kan memang belajar JD jadi saya lebih familiar sama sistem di US itu kebetulan untuk profesor yang saya ASDOS saya teaching fellow ASDOS ya ASDOS ya ASDOS ya ASDOS ya ASDOS 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 tahun ini itu dia dari tahun dia sama-sama lulus itu bekas Attorney General of the United States Loretta Lynch dan dia waktu itu bisa langsung ngomong di depan kelas gitu so you can see how influential the Harvard Network is honestly mungkin kalau misalnya Billy, Andika bisa bilang sedikit dan kita nanti wrap up juga oke nambahin juga sebenarnya tadi juga udah di-highlight sama Bu Meli itulah kenapa pentingnya menjaga connection not just towards your classmates tapi juga ke profesor-profesor kalian karena suatu saat akan sangat berguna aku juga punya pengalaman pribadi jadi salah satu kelas yang aku ambil itu kan constitutional law yang ngajar itu Dean Minow waktu itu masih jadi dekannya Prof. Marta Minow Dean Minow itu selain professor of constitutional law juga salah satu expert untuk urusan KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di banyak negara jadi dulu pernah satu kerjaan yang more or less membutuhkan pengetahuan mendalam tentang KKR nah itu hanya dengan bermodalkan alamat email at harvard.edu kontak Dean Minow waktu itu udah kerja statusnya kontak Dean Minow betul-betul dapet free consultation dan betul-betul sangat berguna network itu betul-betul sangat bermanfaat bahkan ketika sudah kerja dan disitu juga aku belajar betul-betul once kita udah punya that particular email as part of our personality banyak sekali resource yang terbuka untuk baik untuk pekerjaan atau untuk hal-hal lainnya resource-resource yang nanti bisa kita manfaatkan ke depannya itu sih aku udah udah di udah Melly Pak Hafas Bang Billy Angel udah sempurna gak ada yang tambah lagi pusing mau bilang apa lagi ini oh by the way mau nambah soalnya tadi Bu Melly juga bilang dengan Profesor Alfred gitu kebetulan saya ngambil beberapa kelas sekarang saya kayak audit quote-unquote kelas kita gak bisa officially audit tapi kita bisa masih kunjungin memang jajaknya anu sekali sih di Indonesia sudah ada Bumeli terus Pak Makarim terus sekarang Billy sama Andika yang sudah ada venture-nya masing-masing kalau Profesor Alfred kan memang dia fokusnya di Cina dan kita bisa ngeliat dari koneksi-koneksinya di Cina itu gila sekali gitu yang waktu itu ngomong sama kita terus kayak dia waktu ngunjungin negaranya terus yang datang Profesor-Profesornya itu benar-benar kayak mengembangkan wawasan kita gitu sebagai murid sampai agak kagum gitu padahal kelasnya pagi juga ini jadi mau wrap up gak Bunain silahkan silahkan kalau masih ada concluding remarks ya mungkin kita bisa mulai dari ibu presiden lah ini kan tadi yang lain sudah ya kata Andika Andika gak ada ini sekarang sebagai presiden ini Mbak Meli masih mute itu Mbak Meli masih mute menegaskan saja bahwa untuk semua terima kasih ya bagi yang sudah ikut dalam webinar ini semoga sharing kita sedikit membuka perspektif dan juga membuat kalian semua juga berani lah untuk meraih mimpi meraih mimpi ya kemudian juga ya kita sebenarnya memang apa sih dalam kepemimpinan saya memang maksudnya adalah lebih menimbulkan awareness men-sharing dan juga memang ya membantu mementor juga jadi memang tadi bukan bahasa-bahasa yang di bilang Manjelin kalau memang itu ya maksudnya kita nanti bisa arahin untuk dapat apa sih bimbingan lah untuk kalau itu tentunya akan kita atur lah mungkin harus ada kesabaran dikit dari segi waktunya karena orang-orang Harvard memang orang-orang sibuk tetapi dari segi etikat kita tentunya ingin mendukung lah untuk orang-orang yang memang kita lihat potensial ya tentunya kita juga harus melihat juga dari segi potensialnya dan segala macam berarti berani juga jangan tanpa modal ya harus dengan modal itu ya terima kasih banyak ya ini pada semua pembicara Yobili Andika Mbak Meli Pak Dubes Pak Rifafas terus Angeline yang sudah memimpin diskusi ini saya share terakhir tadi hasil survei yang teman-teman isi kita lihat siapa yang mau mendaftar dan berapa ya jadi berdasarkan survei tadi kan yang datang sampai sekitar 300 ya yang mengisi feedback ada 119 jadi warna biru ya ini lumayan lah dalam 2 tahun ke depan ada 9,2% yang akan mendaftar yang kuning masih dipertimbangkan dan yang paling banyak iya ya menjawabnya 2023 sampai 2025 ya harusnya tadi harapan kita setahun LLM atau JD bisa sampai 5 ya insya Allah bisa tercapai dengan kerja keras sehingga kalau tahun ini itu dan sudah 13 tahun orang Indonesia di Harvard itu kira-kira hanya 20 sampai 30 dari 13 ribu komunitas internasional ya harapannya memang akan terus bertambah ya terima kasih nanti teman-teman akan mendapatkan link ini ya rekaman ke Youtube nanti by email 2 hari biasanya paling lama seminggu akan kita kirim link kalau ada yang ingin mendengarkan ulang dan juga seri-seri yang lain karena sebetulnya itu saling melengkapi saya kan selalu selalu mengikuti ini jadi ya orang law school berbicaranya agak beda dengan yang Kennedy School dengan yang Business School dan itu sebetulnya saling melengkapi kalau teman-teman punya waktu untuk mendengarkan dan mohon nanti disebarluaskan karena kita ingin ini semua untuk orang Indonesia mungkin begitu dari saya yang lain ada yang ingin menambahkan kalau tidak ada kita tutup terima kasih juga ini ke Mas Faisal ke Indonesia apa itu teman-teman Indonesia yang masih di Harvard ya Eki, Adriani tadi saya lihat ada Padani Yatim juga siapa Dari juga dari Juanda jadi terima kasih untuk support semua teman-teman mungkin begitu dari saya sampai bertemu dua minggu lagi insya Allah untuk School of Education terima kasih ya teman-teman semoga manfaat terima kasih ya teman-teman terima kasih ya teman-teman terima kasih ya teman-teman